Di bawah serangan paku penusuk hati roh surgawi, Wei ketidak mampu melawan sama sekali. Dia bahkan tidak melihat wajah lawannya sepanjang waktu. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus-menerus menggunakan teknik pertahanan, menggunakan artefak misterius pelindung untuk memblokir serangan. Tepat ketika dia pada dasarnya kehabisan ki spiritual dan hampir menyerah, ketika dia ingin bertahan hidup, lawannya tiba-tiba melepaskan gerakan aneh. 36 paku penusuk hati dari roh surgawi bergabung menjadi satu dan menyerang dengan semua yang dimilikinya, menembus artefak misterius pelindungnya dalam satu pukulan dan membunuhnya di tempat. Sebagai pengamat, Li Qingxian melihat semuanya dengan sangat jelas. Orang tua itu sebenarnya bersembunyi di gundukan pasir. Meskipun paku penusuk hati dari roh surgawi datang sebagai satu set, mereka tidak dapat digunakan dari jarak beberapa puluh kilometer, dan ketika digunakan, mereka pada dasarnya tidak berdaya. Faktanya, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan artefak misterius pelindung. Jika Wei Kesudah tenang sejak awal dan menemukan lelaki tua itu, lelaki tua itu pasti tidak akan mampu menahan serangan sekuat itu. Hasilnya tidak pasti. Namun, dia terlalu bingung. Misi pengawal Hawk Wolf sebagian besar adalah menindas pihak yang lemah dan mengalahkan pihak yang lemah ketika mereka memiliki keunggulan absolut dalam informasi. Hanya sedikit lebih berbahaya ketika mereka menghadapi sekte teratai putih saat itu, tapi mereka mungkin dipimpin oleh Gu Yanying dan Sibao, jadi mereka tidak akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menghadapi kerugian yang begitu besar, dia segera kehilangan ketenangannya. Wang Pusi, yang telah melalui beberapa tahun perang berdarah antara manusia dan Dasmon di prefektur Clear River, pastinya tidak akan sia-sia. Saat dia berpikir, Li Qingshan menyempurnakan artefak misterius lainnya pada dirinya, hanya menyisakan satu. Gu Yanying menghela nafas dengan lembut dan menutup mata Wei Ke. Dia memulihkan ketenangannya dan menyimpan artefak misterius itu. Dia berkata, Rongzi, giliranmu. Kamu hanya boleh menang. Kamu tidak boleh kalah. Gu Yanying bukanlah orang yang tegas terhadap bawahannya. Baru saja, Wei Ke sudah naik, dan dia bahkan secara khusus memperingatkannya untuk berhati-hati. Dia bahkan secara khusus memperingatkannya untuk berhati-hati. Sekarang mereka menghadapi lawan yang sama, Kian Rongzi, yang merupakan seorang penggarap yayasan pendirian awal, telah menyatakan kemenangan dengan pasti. Tidak hanya para penjaga Hawku Wolf yang bingung, bahkan si Qing pun melirik ke arah Kian Rongzi. Kian Rongzi hanya menjawab dengan patuh, ya, sebelum berjalan menuju arena naga dengan kepala menunduk. Gu Yanying bertanya, apakah Anda ingin mengubah tempat? Setiap kali seseorang tewas dalam pertempuran, mereka dapat mengubah medan perang satu kali. Orang-orang yang tertinggal di medan perang tidak hanya akan menghabiskan banyak energi spiritual, tetapi mereka juga akan kehilangan banyak energi spiritual. Gaya bertarungnya juga terlihat jelas. Akan sangat sulit meraih kemenangan berturut-turut tanpa kalah. Kian Rongzi menggelengkan kepalanya. Dia begitu patuh sehingga Li Qingshan curiga dia telah digantikan. Hati Kian Rongzi penuh dengan kebencian. Setelah kesuksesan fase suji, dia telah menembus hambatan terbesar dari kurangnya bakat fisik. Kehendak sang kultifator, kekuatan pemahaman, dan ketangguhan jiwa. Ia mulai menempati posisi yang lebih penting. Kemampuan pemahamannya pada awalnya tidak buruk, dan tekadnya sangat kuat. Setelah dimarahi oleh ular neraka berkali-kali, jiwa sucinya menjadi murni dan kuat. Dia jauh melampaui para kultifator biasa, dan dia memiliki tanaman rambat mendaki surga untuk menyerap energi spiritual dunia lain. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengubah orang yang biasa-biasa saja menjadi seorang jenius. Dia pikir dia akhirnya bisa bernapas lega dan perlahan mengembangkan dirinya, tapi dia, dipromosikan, menjadi penjaga serigala putih, terus-menerus di bawah tatapan Gu Yanying. Dia pada dasarnya merasa seperti ada pisau di punggungnya, seolah dia bisa melihat semua pikirannya. Segala yang dimilikinya, termasuk nyawanya, bisa direnggut kapan saja. Itu bahkan lebih menyakitkan daripada tinggal di seratus aliran pemikiran sebagai seorang praktisiki yang sangat sedikit. Gu Yanying tidak menunjukkan rasa permusuhan sama sekali. Faktanya, bisa dikatakan bahwa dia memperlakukannya dengan agak berbeda. Namun, keberadaannya sendiri merupakan bentuk penyiksaan baginya. Dia adalah seorang yang ajaib, cantik dan kuat, dicintai oleh semua orang. Sikapnya yang anggun mungkin karena dia belum pernah merasakan perasaan kusut sebelumnya. Hatinya yang angku pasti tidak pernah tercabik-cabik atau terinjak-injak. Segala sesuatu yang tidak dimilikinya bagaikan kotoran baginya. Bahkan Li Qingshan yang dingin dan tanpa ampun, yang brutal seperti harimau, memperlakukannya secara berbeda. Gu Yanying, suatu hari nanti aku akan mencabut matamu dan merobek sayapmu. Aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya merangkak di tanah. Dengan mengingat hal itu, Kian Rongzi melangkah ke arena naga. Untuk mencegah penyergapan yang tidak adil, pertempuran hanya akan dimulai setelah beberapa saat. Ini juga merupakan keuntungan bagi mereka yang masuk nanti. Mereka bisa menggunakannya untuk mencari musuh, menyiapkan teknik, dan memberi kekuatan pada artefak misterius mereka. Secara logika, setelah menyaksikan pertempuran barusan, Kian Rongzi seharusnya mencari lawan dan melancarkan serangan yang ganas. Benar saja, dia segera menyalakan artefak misteriusnya. Lapisan cahaya muncul di sekelilingnya, diikuti oleh lapisan lainnya. Tiga artefak misterius pada dirinya sebenarnya semuanya adalah artefak misterius pelindung. Setelah itu, dia menggunakan waktu terakhir sebelum pertarungan mulai menggunakan teknik pertahanan pada dirinya sendiri sebelum duduk dengan menyilangkan kaki. Seberapa takutnya dia terhadap kematian? Semua orang mau tidak mau berpikir seperti itu. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Orang tua berjubah panjang juga terkejut. Awalnya, dia mengira dia akan melancarkan serangan sengit. Sebagai seseorang yang telah melalui ratusan pertempuran, dia jelas punya cara untuk menghadapinya, tapi dia tidak pernah menyangka dia akan begitu pasif, tanpa niat menyerang sama sekali. Li Qingshan sedang berpikir, itu bukan langkah yang buruk. Kekuatan artefak misterius juga terkait dengan budidaya kultifator. Kultifasinya jauh dari Weike. Jika dia hanya menggunakan satu artefak misterius pelindung, kemungkinan besar dia akan hancur dalam satu gerakan, dan dia akan mati di tempat. Terlebih lagi, dengan budidaya yayasan pendiriannya yang awal, mengaktifkan dua alat sihir pada saat yang sama sudah menjadi batasnya. Hanya dengan berkonsentrasi pada pertahanan tanpa bergerak, dia dapat mengaktifkan tiga alat sihir. Tapi bukankah ini berarti dia akan kalah tanpa keraguan? Seperti kata pepatah, pertahanan yang berkepanjangan pasti akan menimbulkan kerugian. Di antara lima elemen, serangan elemen logam adalah yang paling kuat, dan aura spiritualnya jauh lebih rendah daripada lawannya. Meskipun langkah ini merupakan langkah yang tidak berdaya, hal itu juga merusak peluangnya untuk menang. Li Qingshan percaya bahwa dia pandai bertarung, tetapi dia juga tidak mengerti apa yang coba dilakukan Qian Rongxi. Mungkinkah ini protes terhadap Gu Yanying? Tapi dia bukanlah orang yang tidak berakal. Melihat Gu Yanying berdiri dengan tangan disilangkan sambil tersenyum, seolah dia sudah memperkirakan situasi ini. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Ketiga artefak misterius itu awalnya diberikan kepada Qian Rongxi olehnya. Demikian pula, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Qian Rongxi bisa mengalahkan lawan sekuat itu jika dia berdiri di posisinya. Dia tahu bahwa dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini, namun dia ingin menggunakan metode semacam ini untuk menghabiskan ki-spiritualku. Bodoh sekali, saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk memulihkan ki-spiritual saya. Kamu tidak sedang terburu-buru, dan aku juga tidak sedang terburu-buru. Berpikir seperti ini, lelaki tua berjubah panjang terus bersembunyi di gundukan pasir, mengatur pernapasannya untuk pulih. Selama ki-spiritualnya pulih sepenuhnya dan dia mengalahkan Qian Rongxi dalam satu gerakan, dia akan bisa memasuki pertempuran ketiga dalam kondisi mendekati puncak. Setelah beberapa saat, dia merasakan gerakan di sekitar Yinki. Banyak ular hitam panjang, tanpa sepengetahuannya, diam-diam bersembunyi di pasir. Mereka mengerumuni, melingkari dia, dan menggigitnya. Jadi begitu, Li Qingshan berkata dalam hatinya. Pada saat yang sama ketika Qian Rongxi mengaktifkan artefak misteriusnya, dia diam-diam menjalankan metode aliran legalisme, melancarkan serangan diam-diam terhadap lelaki tua berjubah panjang dari bawah tanah. Tapi bagaimana metode inferior seperti itu bisa digunakan melawan-lawan seperti itu? Li Qingshan diam-diam menggelengkan kepalanya. Bukannya kaget, lelaki tua berjubah panjang itu justru malah gembira. Dia tertawa panjang, inilah saat yang kutunggu-tunggu. Ular hitam itu melingkar, tetapi terhalang oleh lapisan cahaya kemasan, tidak mampu maju satu incipun. Ternyata lelaki tua berjubah panjang itu sudah bersiap. Tidak apa-apa jika dia tidak keluar, tapi begitu dia mencoba menyerang. Dia pasti akan terganggu dan menghabiskan ki-spiritualnya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Ini bukanlah ular neraka yang sebenarnya. Paling-paling, mereka hanya bisa dianggap sebagai bayangan yang mendapatkan sedikit auranya, dan dibentuk dengan meminjam ki-spiritual milik Qian Rongzi sendiri. Kalau tidak, jika dia bisa menggunakan kekuatan neraka yang sebenarnya, terlepas dari apakah itu neraka besar atau kecil, itu akan sangat menakutkan. Di gundukan pasir tempat Qian Rongzi berada, 36 sinar cahaya kemasan menembus gundukan pasir, merobek udara dan membentuk tiangang harpier Qing'oul berwarna emas yang bersinar di udara. Ia memiliki momentum untuk menembus segalanya. Weiike sudah mati karena tindakan ini. Sudah sangat sulit bagi Qian Rongzi untuk mengaktifkan tiga artefak misterius. Sekarang perhatiannya teralihkan, itu menjadi lebih sulit. Dengan dentang, perisai berbentuk berlian terluar terlempar, dan cahaya kemasan menembusnya. Lapisan cahaya lain menembusnya. Qian Rongzi memiliki lebih dari tiga lapisan pertahanan. Sekarang, hanya ada satu lapisan yang tersisa, dan jelas bahwa lapisan itu tidak mampu menahan serangan habis-habisan dari tiangang harpier Qing'oul. Dalam menghadapi krisis hidup dan mati, Qian Rongzi akhirnya mengerutkan kening, memperlihatkan ekspresi sedih dan tersiksa. Apakah kamu takut? Ini sudah terlambat. Lelaki tua berjubah panjang itu menunjukkan kegembiraan yang tidak sesuai dengan usianya. Membunuh musuh di medan perang dan melihat ekspresi penyesalan dan ketakutan musuh adalah salah satu kesenangan terbesar dalam hidup. Saat dia memikirkan hal ini, perasaan bahaya tiba-tiba muncul di hatinya. Di antara ular hitam yang padat, seekor ular kecil yang sangat cantik tiba-tiba melompat keluar dan bertabrakan dengan cahaya spiritual yang melindungi tubuhnya. Dia tidak tahu bagaimana benda itu bisa menyatu dan menembus, tapi benda itu dengan kejam menggigit lehernya. Dia sudah menaruh seluruh perhatiannya pada serangan habis-habisan itu dan sebenarnya tidak bisa mengelak tepat waktu. Dalam sekejap, perasaan yang sangat menyakitkan memenuhi seluruh tubuhnya. Dia adalah seorang veteran dari ratusan pertempuran dan telah menderita banyak luka dan rasa sakit. Bahkan jika lengannya dipotong, dia bahkan tidak akan mengerutkan keningnya. Namun, rasa sakit seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Kalau tidak, apa gunanya neraka? Bahkan jika hati Li Qing Shan sekuat besi, dia lebih suka menahan rasa sakit karena tulangnya tergores ribuan luka lagi daripada membiarkan ular kecil ini menempel di tubuhnya lagi. Dia berpikir dalam hati, aku tidak menyangka dia sudah bisa mengendalikan ular ini untuk meninggalkan tubuhnya. Melihat Qian Rongzi lagi, meskipun ekspresinya sangat menyakitkan, tidak ada sedikitpun penyesalan atau ketakutan. Sebaliknya, ada sedikit ejekan. Setelah kehilangan kendali dari tuannya, penusuk-penusuk roh surgawi jelas tidak dapat menghancurkan artefak dengan mengandalkan kelembamannya sendiri. Ia berubah menjadi 36 penusuk lagi dan jatuh dari langit. Qian Rongzi melompat, sudah memegang pedang spiritual di tangannya. Mengincar gundukan pasir tempat lelaki tua berjubah panjang itu berada, dia mengayunkan pedangnya dari kiri ke kanan. Dengan kilatan cahaya pedang, sebagian gundukan pasir terkelupas, bersama dengan kepala seorang lelaki tua, terbang di udara di tengah pasir kuning. Dia terjerat oleh ular berbisa neraka, dan bahkan pikirannya terputus oleh rasa sakit. Semua rasa dan seni ilahi miliknya telah berhenti beredar. Ketika kepalanya terputus dari tubuhnya, pikirannya malah menjadi jernih kembali, dan dia memuji dengan keras, ular yang baik. Keduanya saling berhadapan dalam waktu yang lama, memutuskan hidup dan mati hanya dengan satu gerakan. Kelihatannya sederhana, tapi tidak diketahui seberapa banyak rencana yang telah dilakukan secara rahasia. Pergantian peristiwa ini menyebabkan semua orang tercengang. Hahaha. Melihat bawahannya telah terbunuh, si King sebenarnya tidak merasakan sakit hati sedikitpun. Sebaliknya, dia bertepuk tangan dan tertawa keras. Kemudian, dia mengangkat cangkirnya dan meminumnya sepuasnya. Dia benar-benar membesarkan ular berbisa neraka yang sebenarnya. Pertarungan ini bukanlah sebuah kekalahan. Dengan tekad dan ketekunan seperti itu, dia sudah memiliki hak untuk berkultivasi. Kian Rongzi membunuh lawannya dan memenangkan tiga artefak, tapi tidak ada sedikitpun kegembiraan di wajahnya. Dia diam-diam berjongkok, dan ular kecil itu merayap kembali ke pergelangan tangannya di sepanjang jejak hitam, sekali lagi meresap ke dalam kulitnya. Ular neraka ini adalah rahasia terbesarnya, dan dapat memberikan efek ajaib yaitu mengubah kekalahan menjadi kemenangan di saat-saat genting. Sekarang dia telah dipaksa oleh Gu Yanying, dia harus mengungkapkannya di depan umum. 602. Setelah tertawa, ekspresi si King menjadi dingin lagi. Dia memiringkan kepalanya sedikit. Pria kekar yang dipenuhi bekas luka melangkah ke arena naga, dan hal pertama yang dia lakukan adalah terbang, berdiri dengan tangan bersilang sambil melihat ke bawah dari atas. Karena ular warna-warni Kian Rongzi berasal dari neraka, mereka berada di antara kenyataan dan ilusi, membuatnya sangat sulit dideteksi dengan perasaan jiwa para kultifator. Itu adalah senjata hebat untuk serangan diam-diam dan pembunuhan, tapi masih terlihat dengan mata telanjang. Selama lawan berada pada jarak tertentu, mereka tidak akan berguna. Pada saat ini, lingkungan sekitar berputar dan berubah, dari gurun yang begelombang menjadi gurun yang tak terbatas. Bukit-bukit berwarna kuning kecoklatan berdiri di tengah gurun, diwarnai merah oleh matahari terbenam. Kian Rongzi duduk di salah satu bukit dan menyiapkan tiga artefak pertahanan misterius. Dia duduk dengan menyilangkan kaki, mengatur pernapasannya dan memulihkan diri. Pria yang terluka itu merentangkan jarinya dan membidik Kian Rongzi, mengepalkannya dengan kuat. Gemuruh. Bukit-bukit di bawah Kian Rongzi mulai bergetar, runtuh dengan keras. Kian Rongzi melayang di udara. Tiba-tiba, sebuah tangan besar berwarna kuning tanah meraih ke arahnya dari bawah. Itu berasal dari bukit yang runtuh. Kian Rongzi tidak terpengaruh. Dia memperhatikan saat kelima jarinya menutup dan mengepal rat. Perisai kecil berbentuk belah ketupat di lapisan terluar bersinar dengan cahaya yang cemerlang, tapi layar cahayanya terus berputar di bawah tekanan binatang besar dari tanah. Dia seperti kunang-kunang di tangan seorang anak kecil, bersinar sia-sia dan akan padam kapan saja. Namun, kali ini, dia fokus pada pertahanannya, menempatkan seluruh fokusnya pada tiga artefak pertahanan misterius. Meskipun ada perbedaan dua bidang budidaya di antara keduanya, artefak misterius pertahanan tidak dapat dihancurkan dengan mudah hanya dengan satu teknik. Pria yang terluka itu menyeringai mengerikan dan mengeluarkan palu segi delapan dengan pegangan yang panjang. Gu Yanying berkata, alat ajaib bermutu tinggi. Dengan budidaya bawahan Anda, akan sulit baginya untuk mengaktifkan alat sihir tingkat tinggi. Sebagai seorang penggarap yayasan, mengendalikan artefak sihir kelas menengah sudah menjadi batasnya. Bahkan jika seseorang secara paksa menyempurnakan artefak bermutu tinggi dan tertinggi, seseorang tidak akan bisa melepaskan kekuatan aslinya. Itu akan seperti seorang anak kecil yang memegang pedang lebar. Menggunakannya secara paksa akan merusak sens spiritual seseorang. Si King tersenyum, jika dia ingin menggunakan palu delapan arah yang menghancurkan bumi ini, dia tidak akan bergantung sepenuhnya pada indera jiwanya. Yanying, kamu akan mengerti jika kamu terus menontonnya. Gu Yanying tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berpikir dalam hati, benar saja, itu seperti yang diharapkan si Bao. Kepribadiannya masih seperti ini. Bahkan tanpa King San, tidak akan sulit bagiku untuk memenangkan tiga ronde melawannya. Hasil duelnya, meskipun itu bergantung pada kekuatan kultifator itu sendiri, memilih lingkungan yang sesuai, artefak misterius, dan taktik pertempuran juga sangat penting. Si King sangat kejam, jadi artefak misterius yang dia berikan kepada prajuritnya semuanya sangat kuat. Dia mengejar pembunuhan pasti dengan satu serangan. Pria yang terluka itu mengangkat palu delapan arah yang menghancurkan bumi jauh di atas kepalanya dan mulai mengayunkannya. Dengan setiap ayunan, gagang palu akan bertambah panjang dan kepala palu akan bertambah besar. Diiringi desiran angin, angin puting belium berwarna kuning tanah melesat ke udara, menerbangkan pasir dan debu ke udara. Bahkan matahari terbenam menjadi kuning redup. Ternyata, bukan hanya tingkat kultifasi pria yang terluka itu yang luar biasa, namun ia juga seorang praktisi tubuh yang kuat. Dengan menggunakan kekuatan kasar dan indera spiritualnya, dia bisa menggunakan palu delapan arah yang menghancurkan bumi dengan keduanya, yang memungkinkan dia melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Di tengah tornado, sosok pria yang terluka itu kabur dan menghilang. Palu delapan arah yang menghancurkan bumi tiba-tiba berhenti berputar, tetapi tornado terus bersiul. Palu besar berbentuk segi delapan terulur, menghantam Kian Rongzi. Sepertinya dunia sedang runtuh. Itu sangat menakutkan. Memanfaatkan imobilitas Kian Rongzi, dia mendorong kekuatan gerakannya hingga batasnya. Jika dia ingin menembus tiga lapis pertahanannya sekaligus, dia pasti akan menghancurkannya menjadi daging cincang. Ekspresi Kian Rongzi tidak berubah. Dia tidak terkejut atau takut, dan dia mengucapkan tiga kata dengan acuh-ta'acuh. Ledakan. Dengan dentuman keras, bumi berguncang hebat. Gelombang kejut menimbulkan asap dan debu setinggi seratus kaki, menyebar kekejauhan. Di saat yang sama, retakan menyebar ke segala arah. Setelah sekian lama, asap dan debu tadi meredah. Wajah pria yang terluka itu memerah secara tidak wajar. Ekspresinya berubah, dan dia tampak lebih ganas. Dadanya naik dan turun saat dia terengah-engah. Namun, hal itu bukan karena konsumsi langkah tersebut. Dia menatap Kian Rongzi yang tidak terluka. Pada saat terakhir, palu yang menghancurkan bumi itu menghantam suatu tempat beberapa meter darinya. Dampaknya saja tidak cukup untuk menembus alat sihir pelindungnya. Kian Rongzi hanya menyimpan tiga alat sihir pelindungnya, meninggalkannya dalam keadaan tidak terlindungi sama sekali. Selama pria yang terluka itu dengan santai menggunakan mantra, dia akan bisa melukainya dengan parah. Namun, dia hanya bisa melihat saat dia berbalik dan pergi. Kian Rongzi mengucapkan tiga kata, saya mengaku kalah. Meski duelnya berdarah dan kejam, tidak selalu pertarungan hidup dan mati. Kalau tidak, tidak peduli berapa banyak orang jenius yang ada, mereka tidak akan mampu menahan konsumsi semacam ini. Seringkali, selama salah satu pihak mengaku kalah, duel dianggap selesai. Namun, pihak lain sama sekali tidak bisa membunuh. Jika tidak, itu akan melanggar aturan besi duel, dan mereka akan menghadapi hukuman yang sangat berat. Tidak jarang mereka membayar dengan nyawa mereka. Jika pria yang terluka telah menggunakan gerakan ini, dalam keadaan di mana dia tidak dapat mengendalikannya, akan terlambat bagi Kian Rongzi untuk mengakui kekalahan. Dia hanya bisa kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Namun, dia kebetulan berhenti pada saat dia telah mengumpulkan kekuatannya hingga batasnya dan hendak menggunakannya. Pria yang terluka itu telah berjuang untuk mengendalikan gerakan ini sejak awal. Jika dia menggunakannya sebagai perpanjangan tangan, itu akan baik-baik saja, tapi dia dengan paksa mengubah gerakannya di saat-saat terakhir. Lengannya terasa sakit, dan dadanya terasa sesak. Dia sudah menderita luka dalam. Kehadirannya yang tak terhentikan juga menurun drastis. Meskipun Li Qingxian selalu meremehkannya sebagai pribadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemangati dia saat ini. Meskipun tindakan ini tampak sederhana, namun memerlukan kontrol yang cermat atas aturan dan pikiran, serta kemampuan untuk tetap tidak terpengaruh apapun yang terjadi. Jika Wei kememiliki setengah dari tekadnya, dia tidak akan mati di sini. Kian Rongsi keluar dari Dragon Arena dan membungkuk ke arah Gu Yanying. Untungnya, saya tidak gagal. Gu Yanying tersenyum. Sangat bagus. Si Bao juga semakin mengagumi kemampuan Gu Yanying dalam melihat menembus orang. Yanying, bawahan ini sungguh luar biasa. Dia hanya menggunakan satu gerakan dari awal hingga akhir, namun salah satu dari dua ahliku meninggal dan yang lainnya terluka, sementara dia sendiri sama sekali tidak terluka. Pergi dengan tenang. Aku ingin tahu apakah dia sudah memiliki gerakan yang hebat. Tuan, saya ingin menerimanya sebagai murid, jadi saya ingin tahu apakah Yanying bersedia berpisah dengannya. Si King tidak terlalu tertarik pada wanita. Sebaliknya, dia sangat menyukai pejuang kuat yang terampil dalam pertempuran. Dia agak tertarik pada Kian Rongsi. Meskipun Kian Rongsi telah mengungkap rahasia besarnya, dia juga telah menunjukkan tekad yang jauh melebihi orang biasa, sehingga mendapatkan pengakuan semua orang. Ada untung dan rugi. Gu Yanying sedikit mengangguk pada penjaga Serigala Putih, Yan Siksin. Yan Siksin segera memasuki arena naga di bawah perintah untuk menghadapi pria yang terluka itu, tidak memberinya waktu untuk mengatur nafas. Baru setelah itu, dia fokus pada saran si King. Jangan pernah memikirkannya. Dia akan menganggapku sebagai tuannya. Bahkan sebelum Gu Yanying mengatakan apapun, si bau memotong si King. Dia tidak hanya ingin membuatnya kehilangan muka, tetapi setelah just now, dia juga mendapatkan rasa hormat yang sama sekali baru terhadap Kian Rongsi. Selalu ada jauh lebih sedikit petani perempuan di dunia dibandingkan petani laki-laki. Sekalipun mereka mempunyai bakat, mereka dibatasi oleh sifatnya. Keberanian dan tekad mereka seringkali kurang juga, jadi sangat jarang bagi mereka untuk mencapai level Kian Rongsi, jadi dia juga ingin mengajak seorang murid untuk bermain-main. Kian Rongsi segera berlutut dan bersujud pada si bau. Terima kasih atas kebaikanmu, komandan. Aku selalu ingin menjadikanmu sebagai tuanku. Pada saat yang sama, dia menghitung dalam hati, saya berencana untuk menemukan guru yang cocok, sehingga akan lebih mudah bagi saya dalam jalur kultivasi, dan saya akan dapat menggunakan lebih banyak sumber daya. Saat ini adalah kesempatan sempurna. Selama aku bisa menjalin hubungan dengannya, Gu Yanying tidak akan bisa terlalu mengincarku, dan aku akan memiliki lapisan perlindungan lain demi keselamatanku. Dan, si bau akan lebih mudah ditangani daripada Gu Yanying. Saya tidak hanya akan mendapatkan banyak keuntungan secara gratis, tetapi saya juga bisa lebih dekat dengan Gu Yanying. Hei hei, aku belum pernah menerima murid sebelumnya. Karena kamu sangat bijaksana, Rongsi, datanglah dan jadilah murid pertamaku. Wajah Kian Rongsi menegang dan rambutnya berdiri tegak, karena orang yang mengatakan itu bukanlah si bau, melainkan Gu Yanying. Si bau terjebak pada Gu Yanying, sementara Kian Rongsi menyebutnya sebagai komandan. Kata-kata Gu Yanying tampak sangat logis, seolah Kian Rongsi selalu ingin menjadikannya sebagai tuannya. Gu Yanying tersenyum sambil melihat ke arah Kian Rongsi yang sedang bersujud di hadapannya. Dia menggoda, Ada apa, muridku yang baik? Kenapa kamu tidak bangun? Saya murid terlalu senang. Guru, Anda telah menempatkan saya di bawah pengawasan Anda, jadi murid pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kian Rongsi perlahan mengangkat kepalanya dan menatap wajah tersenyum Gu Yanying. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat tulus, tapi wajahnya agak pucat. Gu Yanying tertawa tanpa sadar. Itu bukan karena dia tersentuh, tapi karena dia menganggapnya sangat baru dan menarik. Daripada mengatakan bahwa tatapan tajamnya sedang menatap muridnya, lebih baik mengatakan bahwa dia sedang melihat sesuatu yang istimewa. Si King berkata, Selamat, Gu Yanying. Kamu telah menerima murid yang begitu baik. Dengan sedikit pengasuhan, dia pasti akan menjadi sosok yang luar biasa di masa depan. Itu tidak salah. Gu Yanying menatap lurus ke arah Kian Rongsi dan tersenyum. Semua penjaga Hawku Wolf memberi selamat kepada Kian Rongsi dengan iri. Siapa yang tahu berapa banyak pria dan wanita muda berbakat di Komando Ruyi yang pernah ingin menjadikan Gu Yanying sebagai majikan mereka, tapi dia menolak semuanya dengan tegas. Tuan Kian Rongsi pada dasarnya adalah makan siang gratis yang jatuh dari surga. Kian Rongsi merasa pusing karena makan siang gratis ini. Dia ingin lebih dekat dengannya dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam, tapi dia tidak pernah berpikir dia harus dekat dengannya sedemikian rupa. Baginya saat ini, ini terlalu berbahaya. Dia seperti ular kecil yang ditangkap elang besar, hanya bisa bermain-main dengannya. Begitu dia mencoba menggigitnya kembali, cakar tajamnya akan mengendur, dan dia akan hancur berkeping-keping. Si Bao bingung. Gu Yanying pernah berkata bahwa dia tidak berencana menerima murid dalam hidupnya dan akan fokus pada kultivasi, jadi mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran. Kian Rongsi ini sangat mengesankan, tapi dia tidak terlalu menonjol. Paling tidak, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan murid terhebat dari biara Candefanaga yang mengguncang seluruh provinsi green. Gu Yanying mengusap pipi halus si Bao sambil tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dengan kepribadian si Bao, mustahil baginya untuk menolak busur Kian Rongsi, dan permainan ini agak terlalu berbahaya baginya. Sama seperti bagaimana dia berkompetisi dengan ibu teratai putih di masa lalu, memiliki murid seperti dia cukup menarik. Selama waktu ini, pertarungan antara dua kultivator di Dragon Arena telah menjadi semakin intens, mendekati panas membara. 603. Di sisi penjaga Hawk Wolf, Yan Sixin tidak menggunakan gerakan mewah apapun. Dia mengenakan satu set baju besi berat yang bersinar, memegang pedang di satu tangan dan perisai menara di tangan lainnya untuk melindungi dirinya sendiri. Lingkungan sekitar telah berubah dari gurun menjadi gletser. Lebih dari 30 meter di bawahnya terdapat lapisan estebal, jelas untuk membatasi teknik elemen tanah milik orang yang terluka itu. Jika pria yang terluka itu ingin menggunakan teknik elemen tanah di lingkungan seperti ini, dia tidak hanya harus mengeluarkan ki spiritual dalam jumlah besar, namun efeknya juga tidak akan sebaik di gurun yang luas. Bahkan tingkat pemulihan ki spiritualnya sedikit lebih lambat, jadi dia hanya bisa menyerang dengan palu penghancur bumi dari delapan arah di tangannya. Langit dipenuhi salju saat angin kencang bersiul. Palu penghancur bumi dari delapan arah merobek angin dan bulan saat melesat. Tidak hanya ganas, tapi juga sangat cepat di bawah kendali indera jiwa dan kekuatan kasar pria yang terluka itu. Tubuh Yan Siksin meluncur ke kiri, tapi dia masih tidak bisa menghindari jangkauan serangan besar dari palu raksasa itu. Dia sedikit memiringkan perisai menara di tangannya, dan dengan suara keras, es memenuhi udara di sisi kanannya. Es itu setajam pisau, dan dengan kejam memotong tubuhnya. Untungnya, armornya menghalangi es tersebut. Pria yang terluka itu merasakan dadanya sesak. Sebuah kekuatan ditolak, mendarat di tubuhnya. Perisai menara di tangan Yan Siksin tidak hanya memblokir sebagian besar serangannya, tetapi bahkan menangkis sebagian kecilnya. Awalnya, ini tidak terlalu melukainya, tetapi ketika Yan Siksin memblokir serangan itu, dia segera mengayunkan pedangnya. Darah menyembur keluar dari bahu pria yang terluka itu. Dia meraung dengan marah. Luka kecil ini bukanlah apa-apa, tapi pertarungan ini sangat membuat frustrasi. Tampaknya dia sudah berada di atas angin, namun mau tidak mau dia tergelincir ke dalam jurang kekalahan sedikit demi sedikit. Dia sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia sengaja membuka celah berkali-kali untuk memancing Yan Siksin agar menyerang, tapi Yan Siksin bertarung dengan mantap, sama sekali tidak terpengaruh. Namun, begitu dia mencoba pulih, Yan Siksin segera mendekat. Pria yang terluka itu mengayunkan palu penghancur bumi dari delapan arah semakin keras, tapi semua orang di luar tahu bahwa kemenangan sudah diputuskan. Ini adalah strategi serangan balik Yan Siksin. Meskipun konservatif, namun sangat stabil dan sangat efektif melawan taktik lawan. Konsumsinya juga jauh lebih rendah dibandingkan konsumsi lawan. Sikin berkata, Yan Ying, ini kartu as yang sudah kamu latihkan. Aku tidak pandai dalam hal ini. Gu Yan Ying menatap si Baos sambil tersenyum. Dia adalah ahli duel sejati. Awalnya, dia tidak menyangka Li Kingshan akan kembali saat ini. Tentu saja, dia memiliki peluang bagus untuk menang dengan mengatur Kian Rongzi dan dua lainnya. Hanya dengan begitu dia akan menyetujui duel ini. Kekalahan telak Weike memang mengejutkannya, tapi untungnya dia punya Kian Rongzi yang bisa menebusnya. Kartu truk sebenarnya adalah Yan Siksin. Dan dengan Li Kingshan sebagai lapisan perlindungan, dia bisa duduk dan bersantai. Dia percaya bahwa meskipun orang ini harus bertarung satu lawan empat, dia tidak akan kalah. Si Baos mengejek, Si King, sudah bertahun-tahun berlalu, tapi kamu masih amatir dalam hal duel. Mengetahui kapan harus maju dan kapan harus mundur, serta mampu menyerang dan bertahan adalah cara raja. Strategi seperti ini yang dipamerkan sementara hanya bisa menang melawan lawan yang lebih lemah. Setelah serangan Anda digagalkan, Anda hanya bisa mengakui kekalahan dengan patuh. Li Kingshan sangat setuju. Di kehidupan sebelumnya, ada pepatah di dunia sepak bola bahwa, pelanggaran memenangkan pendukung, dan pertahanan memenangkan kejuaraan. Meskipun serangan sengit tampak intens dan seru, pertarungan yang mantap dan mantap seringkali menjadi kunci kemenangan. Dia juga diam-diam merenungkan cara dia selalu bertarung. Apakah dia terlalu menyukai cakar dan taring iblis harimau, dan mengabaikan cangkang penyuruh yang dalam? Saat menghadapi lawan dengan kekuatan serupa, seringkali akan sangat sulit meraih kemenangan dengan serangan yang kuat. Ini akan membutuhkan lebih banyak pertahanan dan kesabaran. Si King mencibir, mengejar kemenangan secara membabi buta sudah menyimpang dari cara duel yang sebenarnya. Aku tidak pernah menganggap serius gelarmu sebagai gladiator naga. Dan, jangan menyombongkan diri saat ini. Pemenang sebenarnya belum diputuskan. Namun, tak lama kemudian, Yan Xixin memenangkan pertempuran, tetapi dengan metode bertarungnya. Jelas mustahil baginya untuk mengambil nyawa musuh. Hanya ini saja yang membuat si King tidak menyukainya. Ketika Qian Rongzi membunuh salah satu bawahannya yang cakap, dia malah memujinya dengan penuh kegembiraan. Tetapi sekarang setelah pria yang terluka itu muncul hidup-hidup, dia tidak menunjukkan kegembiraan sama sekali. Dia semakin tidak menyetujui Yan Xixin. Li Qingxian mencibir dalam hati, Aku tidak tahu, tapi orang ini sangat berdarah panas dalam aspek ini. Dia bahkan berani berbicara tentang cara duel. Tanpa dia sadari, banyak orang di Provinsi Naga yang sebenarnya seperti itu. Duel sudah mendapatkan rasa kesucian. Sebenarnya tidak banyak orang yang tidak bermoral seperti si bau dalam mencari kemenangan. Tempat pertempuran ketiga telah diubah menjadi hutan lebat dan sangat suram. Pohon-pohon tinggi mengjulang ke udara satu per satu, seperti gedung pencakar langit. Mereka sangat tinggi dan tebal. Daunnya yang hijau tua dan lebar menutupi sinar matahari. Tanahnya seluruhnya tertutup akar. Akar udara terkulai ke bawah dari atas. Tanaman merambat panjang berwarna hijau zamrut melingkari pepohonan, bergerak menembus kabut putih seperti susu seperti naga dan ular. Dan, jika seseorang memperhatikan dengan ama, mereka akan menemukan bahwa mereka sebenarnya sedang menggeliat. Li Qingxian telah menyaksikan kemewahan hutan hujan tropis di kehidupan masa lalunya, tetapi dibandingkan dengan hutan lebat ini, pada dasarnya itulah perbedaan antara seorang anak kecil dan seorang raksasa. Di bawah naungan kabut dan bayang-bayang, pembudidaya kurcaci kurus bergerak melintasi hutan seperti angin. Dia tidak hanya menyembunyikan auranya, tapi dia juga telah menyatu sepenuhnya dengan lingkungannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia sedang menonton dari pinggir lapangan dan pandangannya tertuju pada petarung itu sepanjang waktu, dia mungkin akan kehilangan pandangannya karena kecerobohannya. Mungkin itu adalah efek artefak misterius pada dirinya, keajaiban metode budidayanya, atau mungkin kombinasi keduanya. Tanpa diragukan lagi, lingkungan seperti ini adalah surga saat ini, dan kurcaci ini adalah pembunuh terkuat. Aku secara khusus mengumpulkan hutan hujan ini dari Provinsi Kabut. Di dalamnya terdapat sebagian akar Raja Pohon Beringin, kata si King dengan bangga. Nilai dari Dragon Arena tidak terletak pada dirinya sendiri. Sebaliknya, itu terletak pada kumpulan medan pertempuran yang spesial dan spesial. Itu seperti seorang kolektor prangko, mengumpulkan prangko berharga satu per satu. Itu adalah kesenangan yang tak ada habisnya. Raja Pohon Beringin. Li King San terkejut. Dia telah mendengar nama Raja Daemon terbesar di Provinsi Kabut, salah satu dari sepuluh Raja Daemon, sejak lama. Si King sebenarnya telah mengumpulkan akarnya hanya dengan dia. Si Bao berkata, kamu hanya memanfaatkan sifat damai Raja Pohon. Karena kamu sudah datang ke Provinsi Hijau sekarang, apakah kamu cukup berani untuk menyentuh satu sisik Raja Naga? Gu Yanying menyesap anggur dan tersenyum juga. Akar dari Raja Pohon membentang ribuan kilometer. Entah berapa banyak makhluk yang tinggal di dalamnya, jadi tidak aneh jika mereka bisa mengumpulkan satu atau dua akar. Namun, karena ada benda spiritual seperti itu, arena ini tidak akan menjadi arena yang normal. Itu benar. Jika kamu dapat menemukan akar Raja Pohon beringin dan menyerap getahnya, kamu akan dapat memulihkan kis spiritualmu dengan cepat, dan kamu akan bersemangat seolah-olah kamu baru saja melangkah ke medan pertempuran. Percakapan di luar tidak dapat diteruskan ke arena naga, tapi kata-kata si King bergema dengan jelas di hutan hujan, memberi tahu kedua petarung dan memastikan keadilan dalam pertarungan. Li King San bahkan lebih terkejut lagi. Meski pohon beringin mempunyai reputasi indah sebagai pohon tunggal yang membentuk hutan, seberapa besarkah Raja Pohon beringin yang membentang ribuan kilometer ini. Dia mengerutkan kening. Bukankah itu tidak adil? Hutannya sangat lebat, jadi orang-orangmu pasti sangat mengenal akar Raja Pohon beringin, tapi bagaimana kita bisa membedakannya? Selama kamu punya mata, kamu tidak akan bisa melewatkannya. Si King tertawa terbahak-bahak. Dengan lambayan tangannya, pemandangan itu memisahkan diri dari kedua petarung dan naik ke udara, menghadap ke seluruh hutan hujan di Provinsi Kabut. Sebuah pohon raksasa melompat keluar dari lautan pepohonan yang tak terbatas. Pohon itu sebenarnya jauh lebih tinggi dari pohon-pohon besar yang menyerupai gedung pencakar langit. Mahkotanya seperti awan, menutupi sinar matahari. Karena itulah hutan hujan tampak begitu suram. Eh dan mencibir. Orang kampung. Li King San tidak mau repot-repot bertengkar dengannya. Dia menatap pohon raksasa itu dengan mata terbelalak dan berpikir, jika benda ini disebut akar, lalu apa tubuh utamanya? Ia semakin sulit membayangkan betapa agungnya sosok Raja Pohon beringin itu. Kunci dari hasil duel ini adalah dengan jelas melihat siapa yang dapat memperoleh getah paling banyak dari akar ini. Yan Siksin terbang keluar dari lautan pepohonan secepat mungkin, menentukan arahnya dan bergegas menuju pohon raksasa di tengah lautan pepohonan. Kurcaci itu bergerak melewati hutan lebat, bergerak lebih cepat. Dia sampai di dekat pohon raksasa itu, tapi dia tidak mendekatinya. Sebaliknya, dia bersembunyi di jalan yang harus dilalui Yan Siksin, bersiap melancarkan serangan diam-diam. Si King melanjutkan, meski akar Raja Pohon beringin itu damai, tak mampu membalas meski akarnya rusak, tanaman merambat matahari yang menyerangnya tidak mudah ditangani. Yan Siksin menggigil di dalam. Benar saja, dia melihat tanaman merambat kuning yang layu melingkari pohon raksasa itu. Selain sangat tebal, juga tidak terlalu menarik perhatian. Namun, di hutan hujan di Provinsi Kabut yang terbentang ratusan ribu kilometer, tidak ada kekurangan tanaman karnifora yang ganas, namun tanaman merambat matahari adalah yang paling terkenal. Jika seorang kultifator terjerat oleh salah satunya, seluruh tubuhnya akan lumpuh. Dalam sekejap mata, semua budidaya mereka akan hilang, diikuti oleh semua darah esensi mereka. Dikabarkan bahwa pada akhirnya, bahkan jiwa mereka tidak akan bisa melarikan diri, selamanya terikat pada tanaman merambat matahari. Tanaman merambat matahari ini hanya tumbuh di akar Raja Pohon beringin, dan hanya Raja Pohon beringin yang dapat diparasit olehnya untuk jangka waktu yang lama. Pohon lain yang terjerat olehnya akan layu dan mati dengan sangat cepat. Saat Yan Siksin merenung, sesosok hitam muncul dari lautan pepohonan, bergerak secepat kilat. Dia diam-diam waspada sepanjang waktu, jadi dia segera memblokirnya dengan perisai besarnya. Dengan dentang, keduanya berpapasan, dan sebuah tanda muncul di perisai menara. Khawatir, pikirnya, kurcaci ini terlalu cepat. Saya sebenarnya tidak bisa memprediksi serangannya tepat waktu, jadi saya tidak bisa mengarahkan serangannya dan menangkisnya. Keduanya bentrok di udara, serangan kurcaci itu tajam, tetapi Yan Siksin mempertahankan pertahanan yang stabil, jadi dia tidak akan dikalahkan dengan mudah. Dia berpikir, dia akan selalu lebih menguras tenaga daripada saya untuk mempertahankan kecepatan dan serangan seperti ini. Namun, sesaat kemudian, kurcaci itu tiba-tiba berbalik dan melesat ke arah pohon yang mengjulang tinggi. Tanaman merambat kuning yang layu tiba-tiba hidup kembali dan dengan gila-gilaan meluas ke arah kurcaci. Dalam sekejap, naga dan ular seolah menari dengan kacau. Kurcaci itu menggunakan kecepatannya yang mengejutkan untuk melewati tanaman merambat matahari yang menggila. Dia hampir ditangkap berkali-kali, jadi dia tiba-tiba menyusut kembali. Baru saja, dia menghindar. Tubuhnya selalu berbeda dari orang normal, jadi ketika dia menyusut kembali seperti itu, dia seperti bola, terlempar ke pohon raksasa. Ada kilatan cahaya di tangannya, dan kulit kayu yang tebal terkoyak. Aliran getah hijau memercik, mendarat di mulutnya. Dia segera bangkit dengan semangat, dan ki spiritualnya pulih. Dia terlempar keluar lagi, menjauhkan diri dari pohon raksasa itu untuk bertarung dengan Yan Siksin. Dari awal hingga akhir, dia tidak berhenti sedetik pun. 604. Yan Siksin tidak memiliki kecepatan untuk menghindari tanaman merambat matahari, dia juga tidak memiliki serangan kuat yang dapat menembus kulit pohon dalam satu serangan. Dia hanya bisa mengandalkan pemulihannya sendiri, tapi dia akan segera kehabisan energi, sementara lawannya bisa mengisinya kembali tanpa henti. Dalam keadaan seperti ini, bahkan 10 Yan Siksin akan kelelahan sampai mati. Situasinya sangat tidak menguntungkan. Si Bau berpikir, ini buruk. Awalnya, saya masih memiliki peluang 60% untuk memenangkan babak ini, tetapi sekarang peluangnya telah berkurang, saya khawatir saya bahkan tidak akan memiliki peluang 30%. Gu Yan Ying memberi isyarat agar dia tidak khawatir dan menoleh ke belakang. Li Qingshan telah menyempurnakan lima artefak misterius. Saat dia minum, dia menatap pertempuran di Dragon Arena. Ekspresinya agak mirip dengan Si King. Sekarang, dia sangat setuju dengan apa yang dikatakan Si King. Pertarungan ini jauh lebih menarik daripada menari. Tentu saja, jika Master Sekte Q tidak mengenakan pakaian apapun, ceritanya akan berbeda. Si Bao langsung menatap Li Qingshan. Jika dia kalah pada ronde ini, maka mereka masih memiliki dua petarung, dan keduanya dalam kondisi sempurna. Kakak sangat mempercayainya. Apakah orang ini benar-benar sekuat itu? Li Qingshan balas menyeringai padanya. Si Bao tidak senang melihatnya seperti itu. Untuk apa kamu tersenyum? Anda sudah banyak mabuk, namun Anda sudah mendapat ide. Tidak sekarang, tapi begitu kita masuk, bersendawa, aku pasti akan meminumnya, kata Li Qingshan. Dia tidak perlu menguraikan lingkungan hutan hujan. Jika Yan Sixin kalah, mereka jelas akan pindah ke lokasi lain. Si Bao melihat mata Li Qingshan tidak mabuk sama sekali. Sebaliknya, mereka berkobar dengan semangat juang, menjadi semakin terang. Beberapa saat kemudian, hanya 40 persen ki spiritual Yan Sixin yang tersisa. Kurcaci itu benar-benar tidak terluka, dan menembak ke arah pohon besar itu lagi. Dia tidak hanya harus memenangkan babak ini, tetapi dia juga harus menjaga kekuatannya dan memenangkan babak berikutnya. Untuk mencegah Yan Sixin menyerah ketika ki spiritualnya sebagian besar abis, dia tidak lagi dapat menggunakan keuntungan dari lingkungan. Mata Yan Sixin tiba-tiba berbinar. Sekarang, dia menyingkirkan perisai menara dan membaca mantra. Awan besar pasir kuning muncul dari lautan pepohonan. Ia meraung saat menelan genome itu. Itu bukanlah badai pasir sungguhan, tapi mantra elemen tanah yang disebut, Langit Pasir Kuning, yang secara khusus digunakan untuk mengaburkan kenam indera musuh dan mengisolasi penyelidikan indera ketuhanan. Jika seorang penggarap elemen tanah menghadapi musuh kuat yang tidak dapat ia tandingi, ia dapat dengan mudah melarikan diri dengan menggunakan mantra ini. Kurcaci itu sedang berjalan melewati tanaman merambat matahari. Jika pandangannya terhalang, dia akan menabrak tanaman merambat matahari. Segera, hidupnya dalam bahaya. Bisa dibilang dia sedang bermain api dan membakar dirinya sendiri. Kurcaci itu tersenyum dingin. Tidak ada rasa takut sama sekali di wajahnya. Dia menyaksikan pasir kuning menyapu, tetapi bahkan sebelum pasir itu bisa mendekatinya, tanaman merambat matahari memanjang dan bersinar redup. Saat Yan Sixin merapal mantra-nya, dia tiba-tiba merasakan kekuatan spiritualnya dikonsumsi dengan cepat. Jika dia mempertahankan mantra ini dengan paksa, tidak butuh waktu lama sampai kekuatan spiritualnya habis. Si King tersenyum dan berkata, Yan Ying. Yan Ying, gerakan bawahanmu tidak terlalu hebat. Bahkan jika itu adalah artefak spiritual atau misterius, ia akan kehilangan semua sifat spiritualnya tidak lama setelah ia terjerat oleh tanaman rambat matahari. Akan lebih sulit bagi teknik untuk melakukannya. Ada gunanya. Kian Rongzi melihatnya. Tanaman merambat matahari agak mirip dengan tanaman merambat mendaki surga yang dimilikinya, dan itu tidak aneh sama sekali. Banyak tanaman merambat yang merupakan tanaman parasit, sehingga menyerapki spiritual dapat dianggap sebagai naluri. Tumbuhan menakjubkan seperti tanaman merambat matahari dan tanaman merambat mendaki surga hanya memperkuat naluri ini berkali-kali, sedangkan tanaman merambat mendaki surga memiliki kemampuan untuk menembus dimensi. Itu jauh lebih kuat daripada tanaman merambat matahari, tapi terlalu sulit untuk dipelihara. Setelah mencapai yayasan pendirian, dia pada dasarnya menghabiskan semua sumber daya yang telah diakumpulkan selama bertahun-tahun untuk membeli air spiritual guna menyuburkan tanaman anggur pendakian surga, namun pertumbuhannya hanya kurang dari satu kaki. Meskipun kecepatan penyerapan kispiritualnya menjadi sedikit lebih cepat, dia tidak mengambil sedikitpun darinya. Dia membiarkan pohon anggur mendaki surga memberi makan dirinya sendiri. Ini membutuhkan kemauan yang sangat besar. Kispiritual yang diserap oleh tanaman anggur mendaki surga begitu murni sehingga sangat menggoda bagi para kultifator. Itu pada dasarnya seperti narkoba di kehidupan masa lalunya, di mana mereka akan menjadi kecanduan hanya dengan sekali percobaan. Cutian memahami prinsip mengumpulkan kispiritual, tetapi dia tidak mampu menahan godaan kispiritual murni. Ditambah dengan fakta bahwa ia ingin mempertahankan gelarnya sebagai, jenius, ia semakin bersemangat untuk meraih kesuksesan instan. Setiap pengekangan dan akumulasi yang dia miliki sekarang akan berarti lebih banyak manfaat di masa depan. Jika suatu hari nanti pohon anggur pendakian surga bisa tumbuh setinggi tanaman merambat matahari, siapakah yang akan menjadi lawannya? Pikiran ini terlintas di benaknya. Kurcaci itu mengayunkan pedangnya lagi dan meminum setegup getah pohon. Pasir kuning, yang telah terkuras kekuatan spiritualnya, mengalir ke arahnya. Yan Siksin masih rajin merapal mantra, tetapi badai pasir sederhana, bagi seorang kultifator seperti dia, bukanlah gangguan sama sekali. Kurcaci itu membalas. Begitu dia keluar dari jangkauan tanaman merambat matahari, dia merasakan pasir tiba-tiba menebal, melesat ke arahnya seperti senjata tersembunyi. Namun, jurus ini bukanlah teknik ofensif yang menghasilkan kerusakan sejak awal, jadi jelas jurus ini tidak bisa menembus cahaya pelindungnya. Seberkas cahaya bersiul, Kurcaci itu sudah mengira dia akan menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan diam-diam, jadi dia menghindarinya dengan mudah. Setelah itu, manusia pasir bertubuh besar keluar dari pasir, merentangkan tangannya dan menerjang ke arahnya. Kurcaci itu mengayunkan tangannya dan menerobos manusia pasir itu. Sesosok tiba-tiba keluar dari dada si manusia pasir. Itu adalah Yan Siksin. Dia bersembunyi di sanman saat dia keluar. Kurcaci itu merasa jijik di dalam, tipuan remeh. Apakah Anda ingin memaksa saya kembali ke jangkauan tanaman merambat matahari? Apalagi fakta bahwa kamu tidak bisa melakukan itu, bahkan jika aku mundur, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dia melayang mundur, dan pengaruh pasir segera berkurang. Jika Yan Siksin mengejarnya lagi, itu sama saja dengan berjalan menuju kematiannya sendiri. Dia pasti akan mati terjerat oleh tanaman merambat matahari. Namun, Yan Siksin menyerang tanpa ragu-ragu. Dia mengesampingkan pedang dan perisainya, merentangkan tangannya dan memeluk kurcaci itu erat-erat. Kurcaci itu memucat karena ketakutan. Jika mereka berada di tempat lain, dia akan bisa menghindar, tapi dia sudah memasuki jangkauan tanaman merambat matahari. Tanaman merambat yang menari menyerangnya dari segala arah, pada dasarnya menutup semua ruang baginya untuk maju atau mundur. Ditambah dengan fakta bahwa dia tidak pernah menyangka Yan Siksin cukup berani untuk menyerang, dia tidak dapat menghindari pelukan itu meskipun kecepatannya. Keduanya menyerbu menuju pohon yang mengjulang tinggi bersama-sama. Bahkan sebelum mereka mendekati pohon itu, tanaman merambat matahari melilit mereka dengan liar, membungkusnya menjadi bola dalam sekejap mata. Mudah bagi kurcaci itu untuk melepaskan diri dari pelukan Yan Siksin, tetapi tidak mungkin baginya untuk melepaskan diri dari tanaman merambat matahari. Dia merasakan kis spiritual di tubuhnya mengalir seperti bendungan yang rusak. Seluruh tubuhnya mati rasa dan sakit, jadi bagaimana dia bisa mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Dia terkejut saat dia memanggil dengan susah payah. Kis spiritual dalam tubuhku jauh melampaui milikmu. Jika kamu tidak mengakui kekalahan dengan cepat, kamu tidak hanya tidak akan mampu mengalahkanku, tetapi kamu bahkan akan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Bahkan jiwamu pun tidak akan mampu untuk melarikan diri. Yan Siksin berkata dengan tenang, saya akan mati, tetapi pada dasarnya kultivasi Anda akan lumpuh juga. Terlebih lagi, tubuh saya kuat, dan saya penuh vitalitas. Mungkin bukan saya yang mati lebih dulu. Ekspresi kurcaci itu berubah drastis. Jika dia benar-benar menunda masalah sampai Yan Siksin meninggal, budidayanya tidak hanya akan lumpuh, tetapi dia juga akan terluka parah. Jalur kultivasinya selama sisa hidupnya pada dasarnya akan hancur. Bagi para kultivator, ini pada dasarnya adalah masalah yang sama menakutkannya dengan kematian. Li Qingshan dipenuhi dengan kekaguman. Yan Siksin tidak banyak bicara, dan dia sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri Weike, tapi dia sepuluh kali lebih kejam dan tegas daripada Weike. Dia dengan paksa menyeret pertempuran yang dia yakin akan kalah dan berakhir dengan kehancuran bersama. Kekejaman kurcaci itu juga muncul. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang memberi lebih dulu. Namun, dalam sekejap, kis spiritual yang diperoleh kurcaci itu dari getah pohon beringin terkuras hingga bersih. Tanaman merambat kecil langsung menusuk tubuhnya, menyedotnya. Namun, wajah Yan Siksin kesakitan, tapi tidak ada rasa takut atau keraguan sama sekali. Melihat bagaimana budidayanya hampir sia-sia, kurcaci itu akhirnya kehabisan kesabaran. Dia berseru, saya mengaku kalah. Cara para pembunuh adalah melarikan diri ribuan kilometer jauhnya jika serangan mereka gagal. Meski tidak ada kekurangan keberanian dan ketegasan, hal itu bukanlah sesuatu yang bisa bertahan lama. Mereka mau tidak mau ingin melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak mau melakukan hal bodoh seperti menghancurkan diri mereka sendiri bersama-sama. Wajah si King tenggelam. Dengan lambayan tangannya, pohon yang mengjulang tinggi dan tanaman merambat yang ganas di arena naga semuanya lenyap. Ia kembali ke ruang kosong pada awalnya. Yan Siksin dan kurcaci itu jatuh dari langit bersama-sama. Untuk sesaat, tak satu pun dari mereka bisa bergerak. Dalam sekejap, budidaya Yan Siksin telah jatuh ke tahap tengah pendirian yayasan. Untuk kemenangan ini, dia harus membayar mahal. Untung saja pondasinya tidak rusak. Selama dia punya cukup pil, dia perlahan bisa merawat dirinya sendiri hingga kembali sehat. Dia melepas helmnya, memperlihatkan wajahnya yang persegi dan biasa. Dia juga tampak masih sok, tapi dia memiliki senyum kemenangan di wajahnya. Kurcaci itu muncul dari arena naga dan segera berlutut di hadapan si King, memohon pengampunan. Dia tahu bahwa si King paling membenci orang lemah. Si King awalnya sangat tidak senang, tapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana salah satu dari tiga petarung terkuat di bawahnya telah tewas dalam pertempuran, tidak masalah jika dia bisa mempertahankan sebagian kekuatannya. Lagipula ini adalah babak final, jadi dia menenangkan diri dan berkata dengan acuh tak acuh, berdiri. Kemenangan dan kekalahan merupakan hal yang lumrah bagi para prajurit. Bawa itu kemari. Desir, terdengar dentingan rantai dari belakang aula. Kereta tahanan terdorong, dan suhu di aula tiba-tiba melonjak. Li Qingshan hanya melihat bola api di gerbong tahanan. Jika dilihat lebih dekat, dia menemukan bahwa itu bukanlah api, melainkan seorang pria telanjang bulat. Dia duduk dengan menyilangkan kaki, terbungkus rantai tebal. Rantai itu ditutupi dengan prasasti, yang jelas dibuat untuk menundukkan para penggarap. Pria itu tidak bergerak sama sekali, tapi dia mengeluarkan perasaan seperti gunung berapi yang akan meletus, mengumpulkan kekuatan ledakan. Kulitnya terlihat jelas dan sangat sehat. Kulitnya luar biasa besar, berwarna kuning kemerahan, seperti nyala api. Rambutnya berdiri tegak, terbang ke atas. Bahkan lebih panas lagi seperti api. Sebuah tanduk berwarna merah tua menonjol dari dahinya, dan ekor kecil berwarna merah tua tertinggal di belakangnya. Dia tidak terlihat seperti manusia jika dilihat sekilas. Li Qing San terkejut. Jadi ini lawanku. Saya tidak berpikir dia akan menjadi orang lain. Gu Yanying bingung. Provinsi Naga memiliki banyak penduduk lainnya, tetapi para pemakan api sangat kejam dan suka berperang, sehingga mereka tidak dapat bertahan hidup di Provinsi Naga sama sekali. Kebanyakan dari mereka tinggal di tempat terpencil dan liar, kebanyakan di Provinsi Mish. Bagaimana dia bisa sampai di tangan Si Qing? Si Qing berkata, ini adalah salah satu rampasan yang aku peroleh ketika aku sedang mencari medan pertempuran yang cocok di Provinsi Kabut. Menangkapnya membutuhkan usaha yang cukup besar. Dia berbalik dan berkata kepada orang lain. Zulai, aku hanya akan menanyakan ini padamu. Apakah kamu ingin hidup atau mati? Saya sudah kehabisan kesabaran. Jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu hari ini. Jika Anda ingin hidup, ambil senjata Anda dan bertarung. 605. Sejak Si Qing menangkap Zulai di Provinsi Kabut, dia sangat terkesan dengan kehebatan pertempurannya. Dia pada dasarnya adalah seorang petarung alami, jadi dia ingin menerimanya sebagai pelayan. Namun, Zulai seperti binatang buas yang terperangkap, terus-menerus ingin melarikan diri. Si Qing harus melalui berbagai hukuman dan hukuman untuk menghilangkan sifat liarnya. Pada saat yang sama, dia memberinya makanan lezat atau bahkan keindahan mempesona yang tidak dimiliki Provinsi Kabut untuk melunakkan tekadnya. Hari ini, semua upaya ini akhirnya membuahkan hasil. Di bawah tatapan tajam dan bersemangat Si Qing, Zulai membuka dan menutup mulutnya. Baru saja, dia melontarkan dua kata, saya ingin hidup. Si Qing tertawa terbahak-bahak, sangat senang. Dia mengayunkan lengan bajunya. Ada beberapa klik, gemerincing, dan dentang. Belenggu pada Zulai terbuka, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Pintu kandang juga terbuka. Dengan suara mendesing, Zulai berubah menjadi bola api yang berkobar, bergegas keluar dari kandang. Gelombang panas menyapu ke segala arah. Nyala api langsung menuju ke arah Si Qing, dan angin panas menyebabkan jubahnya berkibar dengan keras. Si Qing tidak bergerak sama sekali. Dia menatap mata Zulai yang membara dan menunjukkan tekat yang tak tergoyahkan. Jika kali ini Anda mencoba melarikan diri lagi atau mendapat serangan balasan, maka hanya kematian yang menanti Anda. Menghadapi tekat ini, Zulai akhirnya menundukkan kepalanya. Di mana senjata dan armorku. Orang ini sungguh lawan yang tangguh. Jika aku tidak memiliki patung penindas iblis dan hanya memiliki seni lautan tanpa batas untuk mengalahkannya, pikir Li Qing Shan. Bakat orang lain selalu melebihi orang biasa, dan pemakan api juga terkenal karena sifat agresifnya terhadap orang lain. Hampir mustahil bagi seseorang di tahap tengah dari alam pendirian Yayasan untuk mengalahkan mutan yang setara dengan puncak alam pendirian Yayasan. Gu Yanying berkata tanpa menoleh ke belakang, Li Qing Shan, jika kamu kalah dalam ronde ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Sudut bibir Li Qing Shan melengkung. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa bagi prajurit. Komandan, bolehkah saya bertanya apakah ada imbalan jika memenangkan babak terakhir ini? Gu Yanying tersenyum. Nak, kamu benar-benar memiliki nafsu makan yang cukup. Anda masih belum puas dengan artefak misterius ini. Ya, saya sangat puas. Saat Li Qing Shan berbicara, dia menggunakan kemauan spiritualnya untuk mengirimkan suaranya. Jadi, apakah saya menukar artefak Dharma ini, atau apakah saya memenangkannya? Terserah kamu. Seorang pria tidak boleh terlalu perhitungan. Duel telah dimulai. Besiaplah untuk menyerang. Li Qing Shan mengarahkan pandangannya ke arena naga dan berpikir, lagi pula ada beberapa artefak misterius. Dia harus bisa menjelaskan asal-usulnya dan tidak dicurigai. Jika Anda kekurangan sesuatu di masa depan, tanyakan saja pada wanita ini. Arena naga segera menjadi lautan api. Magma berwarna kuning kemasan dan merah menyala mengalir perlahan di tanah, sementara langit tertutup debu dan abu. Yan Sixin memanfaatkan percakapan si Qing dan Zulai. Terengah-engah sejenak, dia memulihkan sedikit energi spiritualnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Menatap ke langit, dia diam-diam menebak. Sepertinya lawan terakhir adalah seorang kultifator yang berspesialisasi dalam elemen api. Dia tidak terburu-buru mengakui kekalahan. Paling tidak, dia ingin melihat dengan jelas latar belakang dan metode lawannya. Dia ingin memberikan rekan terakhirnya, yaitu Li Qingshan. Dia ingin meningkatkan peluang kemenangannya sebanyak mungkin. Awan hitam tiba-tiba bersinar, dan bola api besar tiba-tiba menembusnya seperti meteor, meluncur dari cakrawala dengan ekor api yang panjang. Jaraknya masih 5 km, tapi sudah tak terbendung. Ekspresi Yan Sixin berubah. Dia berkata dengan tegas, saya mengaku kalah. Saat dia mengucapkan tiga kata itu, meteor itu sudah mendekat dalam jarak 5 km darinya. Gelombang panas melonjak, itu menyinari wajah Yan Sixin yang merah padam, tapi dia tidak punya niat untuk berhenti. Si Qing berkata, Zulai, jangan lupakan peraturan besi di arena. Dengan ledakan besar, meteor itu meledak dengan keras, berhamburan dengan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Zulai melompat keluar, mengangkat risula merah menyala tinggi-tinggi dan menusukkannya ke kepala Yan Sixin. Dia sepenuhnya mengabaikan perintah Si Qing. Membuatnya setuju untuk menyerah sudah menjadi batasnya. Dadanya dipenuhi amarah dan niat membunuh yang perlu dilampiaskan. Bagaimana dia bisa membiarkan musuhnya pergi? Yan Sixin tidak punya ruang untuk menolak. Sepertinya dia akan mati di tempat. Trisula berhenti di depannya. Ujung Trisula hanya berjarak 1 inci dari matanya. Isinya aura api yang kuat. Jika meledak sedikit saja, itu akan mampu mengubah kepala Yan Sixin menjadi abu. Sebuah tangan putih ramping mengulurkan tangan dan merayu pegangan Trisula yang panas itu. Si Qing menatap kaget dan marah pada wanita cantik berpakaian putih di depannya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam Trisula di tangannya, tetapi dia tidak bisa bergerak maju 1 inci pun. Bu Yan Ying dengan lembut melambaikan tangan kirinya, dan tubuh Zulai, yang diselimuti api, terbang mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada saat dia datang. Dia terjatuh keluar arena dan jatuh ke sungai lahar. Dia membawa Yan Sixin kembali keluar arena. Mari kita lanjutkan pertandingan berikutnya. Meskipun Zulai telah mengabaikan aturan besi duel dan ingin membunuhnya, hal itu tidak menjadi kenyataan. Jika dia membiarkan Zulai membunuh Yan Sixin, Zulai tidak hanya harus membayar dengan nyawanya, tapi dia juga bisa langsung memenangkan duel tersebut. Namun, dia tidak ingin mengorbankan Yan Sixin. Sikap Yan Ying masih luar biasa. Aku mengagumimu. Si Qing tersenyum. Dia salah di sini. Dia diam-diam memutuskan untuk menangani Zulai dengan benar begitu dia memenangkan duel. Zulai melompat keluar dari lahar. Wajahnya berkerut, dan hatinya menjadi semakin marah. Niat membunuhnya membara seperti api. Pada saat ini, Li Qingshan berdiri dan melangkah ke arena naga. Segera, suara ombak naik, dan seluruh arena berubah dari lautan api yang tak terbatas menjadi danau luas berwarna biru giyok. Li Qingshan tidak bisa menahan senyum, tapi dia juga tampak agak kecewa. Dia mengerti apa yang ingin dikatakan Gu Yan Ying. Memang benar dia hanya bisa memenangkan duel ini. Jika dia tidak bisa menang bahkan dengan keuntungan seperti itu, maka dia mungkin akan gantung diri. Tiga kemenangan pertama pada dasarnya telah memenuhi rencana awal Gu Yan Ying. Pertandingan final pada dasarnya adalah kemenangan gratis, tetapi justru karena itu terlalu mudah sehingga Li Qingshan merasa agak kecewa. Namun, Zulai sama sekali tidak khawatir. Sebaliknya, sepertinya dia sudah terbiasa dengan hal itu. Trisulanya menyala dengan nyala api, dan dia mengayunkannya ke belakang. Air terkutuk. Evaporasi semuanya. Si Qing berkata, jangan bilang Yan Ying mengira dia bisa mengalahkan Zulai hanya karena dia punya keunggulan geografis. Menggunakan air untuk memadamkan api hanyalah hal yang masuk akal, namun di Provinsi Mis bagian Selatan, para pemakan api telah berperang melawan Merfok di Laut Selatan selama bertahun-tahun, jadi mereka juga memahami prinsip menggunakan api untuk menundukkan air. Jangan bilang bakat bawahanmu dalam mengendalikan air bahkan lebih hebat daripada Merfok. Gu Yan Ying berkata, kamu hanya akan tahu jika kamu mencobanya. Li Qingshan membuka tangannya, dan tangan gelombang lembut yang hampir transparan bersinar dengan cahaya biru. Permukaan danau segera melonjak, dan seekor naga air bersiul, diikuti naga kedua, ketiga. Dalam sekejap mata, sembilan naga air terbang ke udara, melingkari satu sama lain saat mereka menerjang ke arah Zulai. Hem, si Qing sedikit terkejut. Dia baru berada di tengah-tengah pendirian yayasan, namun dia bisa menggunakan sesuatu seperti itu. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam. Ini sudah menjadi batasnya saat ini, dan itu semua berkat gelombang tangan lembut. Tentu saja, ini hanya batas budidaya manusia. Dia berpikir, saya sudah mendapatkan keuntungan seperti itu. Jika aku menggunakan patung penindas iblis dan pedang iblis pengkhianat juga, meski aku menang, itu tidak ada artinya. Aku bahkan harus memperlihatkan kartu trufku secara cuma-cuma. Saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak bisa mengalahkan pemakan api kecil ini dengan artefak misterius saya dan seni lautan tanpa batas. Zulai membuka mulutnya dan menyemburkan api yang menderu-deru. Sebelum sembilan naga air bisa mendekatinya, mereka telah menjadi awan kabut putih, menembus permukaan danau. Itu sedikit menarik. Li Qingshan bersuka cita bukannya terkejut. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menggunakan suatu teknik. Kabut segera menjadi setebal susu, begitu tebal hingga dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Auranya tersembunyi di balik kabut, tapi dia bisa dengan jelas melihat lokasi Zulai. Namun, Zulai sama sekali tidak terpengaruh. Dia menyerang Li Qingshan. Meskipun dia tidak sesulit Gu Yanying, dia tetap mengejutkan. Dia mengayunkan trisula merahnya. Apa menurutmu ini bisa menyamarkan bau busukmu? Mati untukku. Li Qingshan mencengkeram ujung trisula dengan tangan kirinya dan menariknya ke samping. Dia melayangkan pukulan ke dada Zulai dengan tangan kanannya. Kispiritual air berputar di sekelilingnya seperti pusaran air. Zulai membalas dengan pukulan, dan api ganas itu menghantam pusaran air, menghalangi tinju Li Qingshan. Keduanya bergulat. Air dan api bertabrakan dengan hebat, berimbang. Namun, api jauh lebih merusak dibandingkan air. Li Qingshan merasakan tangannya memanas. Bahkan nafasnya menjadi panas. Dada Zulai terangkat. Li Qingshan berpikir, Oh tidak, dia akan meludahkan api lagi. Sembilan naga air yang dia lepaskan dengan kekuatan penuhnya telah dibubarkan oleh satu nafas Zulai, yang menunjukkan kekuatan dari gerakan ini. Menurutnya, mereka tidak boleh disebut pemakan api, melainkan penyembur api. Li Qingshan hanya merasakan tubuhnya menjadi dingin sebelum memanas. Rasa dingin datang dari armor lembutnya, yang langsung menyala dengan tulisan, membentuk lapisan armor es yang tebal. Panas itu sebenarnya adalah nyala api yang menyembur ke tubuhnya. Zulai terkejut pada awalnya sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia tidak pernah mengira Li Qingshan akan cukup berani untuk menghadapinya secara langsung. Ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk melampiaskan amarahnya. Nyala api yang diludahkannya menjadi semakin hebat, menjadi merah padam. Di bawah panasnya api, lapisan es mulai mencair dengan sangat cepat. Li Qingshan menggunakan seni lautan tanpa batas dan menyalurkan kis spiritualnya untuk mencegahnya, tetapi kis spiritualnya dengan cepat berkurang. Zulai tiba-tiba menutup mulutnya, menundukkan kepalanya, dan membantingnya. Dengan dentang, sebagian besar lapisan pelindung es retak, dan tanduk merah itu menusuk sedikit demi sedikit. Hanya perlu beberapa saat untuk menembus pertahanannya. Sambil berpikir, Li Qingshan melepaskan lingkaran air dari ikat pinggangnya. Begitu bersentuhan dengan Zulai, semuanya melonjak ke arahnya, membentuk bola air. Bola air itu bukanlah air biasa. Itu sangat berat dan lengket, seperti lem. Zulai segera menjadi tidak bisa bergerak, seperti serangga yang terperangkap dalam damar, berubah menjadi damar. Bahkan api di sekelilingnya dapat dipadamkan. Artefak misterius ini sangat membantu dalam pertempuran. Jika aku mengayunkan pedang iblis pengkhianat sekarang, aku pasti akan memenggal kepalanya. Li Qingshan memikirkannya dan meluncurkan serangan telapak tangan, yang juga berisi ocean wielding. Meski pedang itu juga mengandung kekuatan besar dari bentuk perpisahan awan, pedang itu jauh lebih lemah dibandingkan kekuatan pedang iblis pengkhianat dalam menaklukkan musuh. Dengan keras, bola air itu pecah. Zulai terlempar, dan pelindung es di tubuh Li Qingshan juga hancur. Saat Zulai terlempar, Trisula Zulai telah menembus bola air dan mendarat di celah pelindung es. Kekuatan serangan telapak tangan Li Qingshan sebagian besar telah diblokir oleh baju besi merah menyala di tubuhnya, menyebabkan semangat juangnya semakin kuat. Datang dan lawan aku 300 ronde lagi. Baiklah, Li Qingshan berbalik menghadapnya. Seluruh tubuhnya mulai berputar, berubah menjadi puting beliung yang bertabrakan dengan bola api. Kabut putih membubung, menutupi sosok keduanya. Yang terlihat hanyalah benturan air dan api, sosoknya berkedip-kedip, dan suara benturan yang tak henti-hentinya. Saat itu juga, siapa yang tahu berapa kali mereka saling bertukar pukulan. 606. Gu Yanying bertanya, ada apa dengan ini? Yan Siksin berkata, saya percaya bahwa saya memiliki wawasan mengenai pertarungan antar kultifator. Performa Li Qingshan sangat luar biasa, jauh melampaui kultifasi kultifator pendirian Yayasan tahap menengah. Bahkan saya tidak akan mampu menahan serangan Li Qingshan. Kemudian, Yan Siksin dengan hati-hati mempertimbangkan kata-katanya. Gerakannya sangat luar biasa, penggunaan mantra dan artefaknya bahkan lebih cerdik. Bawahan ini juga mengeluhkan inferioritasnya. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, jika bukan karena itu, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Kekuatan roh api terletak pada kerusakan ledakannya, sedangkan kekuatan roh air terletak pada pemulihan daya tahannya. Bertarung langsung seperti ini sangat merugikannya. Itu seperti pertarungan antara dua pasukan. Sekalipun taktiknya bagus, jika keseluruhan strateginya salah, akan sangat sulit untuk menang. Gu Yanying mengangguk. Temperamennya memang sedikit pantang menyerah. Yan Siksin membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menutupnya lagi. Dia menatap arena naga dengan cemas dan bertanya-tanya dalam hati, dia terutama mengolah elemen air, jadi mengapa dia begitu pantang menyerah? Atau haruskah saya katakan, dengan temperamen pantang menyerah, bagaimana dia bisa memahami esensi air yang sebenarnya? Atribut lima elemen seorang kultifator berkaitan erat dengan temperamen mereka. Umumnya, mereka yang memiliki bakat dalam atribut api cenderung memiliki temperamen yang berapi-api, dan setelah bertahun-tahun berkultifasi dan mengumpulkan energi spiritual, karakteristik ini akan menjadi lebih jelas. Yan Siksin telah bertemu dengan beberapa pembudidaya atribut air yang memiliki temperamen yang relatif lembut. Dia belum pernah melihat seseorang yang keras kepala seperti Li Qingshan, jadi dia sangat bingung. Dia tidak tahu bahwa pada dasarnya semua bakat elemen air Li Qingshan berasal dari transformasi penyuruh. Akan sangat mengesankan jika penyuruh dapat menekan iblis sapi dan iblis harimau, jadi bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kepribadian Li Qingshan. Hati Zulai dipenuhi amarah. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin ganas. Trisulanya menyemburkan api yang berkobar saat dia dengan liar mengayunkannya ke arah Li Qingshan. Li Qingshan tidak ragu-ragu untuk menyerang balik, dan perlahan-lahan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tidak peduli seberapa mendominasi, ocean wielding, miliknya, gerakan lawannya pasti akan lebih ganas dan ganas daripada miliknya. Selalu ada perbedaan dalam bidang budidaya mereka, dan dia memiliki kendali yang kuat atas air, sementara pemakan api profesional dalam bermain api. Keduanya saling mengimbangi, dan perbedaannya tidak terlalu besar. Api jelas lebih baik dalam menyerang daripada air yang mengalir. Energi spiritual di lautan energi dan tiannya dikonsumsi dengan cepat. Tinggal kurang dari 30 persen yang tersisa, dan itu dengan bantuan Leontin Giok, yang dapat mempercepat pemulihan energi spiritualnya. Meskipun kecepatan pemulihan roh air relatif cepat, namun tidak berkali-kali lipat lebih cepat. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin besar keuntungan ini terlihat. Jika ini terus berlanjut, jika dia tidak menggunakan patung penindas iblis, akan sulit baginya untuk mendapatkan kemenangan. Selama pertempuran, Li Qingshan memikirkan tentang masalah yang telah lama mengganggunya, yaitu bagaimana memadukan air dan api. Merah dan biru, yang membara dan membubung, seakan ingin membakar langit. Satu aliran turun, seolah-olah dia jatuh ke dalam jurang. Mereka menunjukkan karakteristik yang sangat berbeda. Mereka terus-menerus berpotongan dan melonjak, dan tidak ada kemungkinan mereka menyatu. Air dan api tidak kenal ampun. Jika itu adalah air dan api biasa, biarlah. Tapi air dari penyuruh dan api burung Phoenix yang ingin dia gabungkan adalah kekuatan paling murni di dunia, jadi bagaimana dia bisa memadukannya. Dia sedikit kesal. Dia merasa selama ini dia salah. Pikirannya kacau. Gerakannya melambat. Zulai memanfaatkan kesempatan itu dan mengayunkan trisulanya ke bawah. Li Qingshan hanya mampu mengangkat tangannya untuk menahan sebelum jatuh, mendarat di danau. Dengan keras, dia menendang tiang air dan langsung tenggelam ke dasar danau. Saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi energi spiritual. Hanya 10% yang tersisa. Si Bao mengangkat cangkirnya. Yan Ying, sepertinya hasilnya sudah diputuskan. Kecemasan muncul di wajah Han Qiong Si. Yan Sixin bahkan lebih gugup. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menciptakan situasi yang hebat. Jika dia kalah, maka semua usahanya akan sia-sia. Li Qingshan ini punya bakat, tapi dia belum tentu layak mendapat perhatian komandan Gu. Si Bao memandang Gu Yan Ying seolah dia berkata, lihat orang yang kamu pilih. Dia tidak sekuat yang kamu katakan. Namun, dia juga sangat memahami bahwa setiap penggarap yayasan dari komando Rui mungkin akan kalah jika mereka menghadapi Zulai yang kejam dan kejam. Gu Yan Ying menunduk dan memainkan cangkirnya. Jika dia ingin menang, bagaimana dia bisa kalah? Itu hanya kalimat sederhana, tapi itu menunjukkan kepercayaan mutlaknya. Tubuh Han Qiongzi gemetar saat dia berpikir, bisakah aku mempercayainya sebanyak ini? Kepercayaannya terhadap Li Qingshan berasal dari perasaan, tetapi kepercayaan sejati datang dari pemahaman. Pemahaman Gu Yan Ying tentang Li Qingshan benar-benar melampaui pemahaman Han Qiongzi. Daemon air terkuat di komando Rui, bulan utara, akan kalah dari orang lain yang bahkan belum mengalami kesengsaraan surgawi kedua. Lelucon yang luar biasa, bahkan jika dia tidak bisa menang dengan budidaya manusianya, dia hanya perlu menggunakan sedikit kemampuan daemonnya, dan dia bisa segera membalikkan keadaan. Zulai mengikuti di belakang Li Qingshan, terjun lurus ke bawah. Cahaya api menyinari permukaan danau, dan gelombang panas melanda dengan cepat. Trisula membelah air danau, langsung menghantam dada Li Qingshan. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan membuang semua pikiran yang mengganggu itu dari kepalanya. Apapun yang terjadi, ayo menangkan pertarungan ini dulu. Jika aku kalah dari sosok kecil seperti dia, itu akan sangat memalukan. Dia menghembuskan nafas dengan lembut dan menahan keinginannya untuk menyerang. Tiba-tiba, dua aliran air keluar dari sepatunya, dan dia menyerbu ke depan. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Zulai berteriak dengan marah dan menyembur keluar. Semburan api menembus air danau, membakar ke arah Li Qingshan. Gelombang melonjak di bawah kaki Li Qingshan saat dia menggunakan formulir menginjak gelombang. Dia tiba-tiba mempercepat dan melompat ke satu sisi. Api itu melewatinya, tetapi itu tidak cukup untuk membakar ki spiritual pelindungnya. Dan, di dalam air, kekuatannya masih akan sedikit terpengaruh pada akhirnya. Gelombang besar muncul di permukaan danau. Keduanya mengejar dan melarikan diri ke dasar danau. Li Qingshan menggunakan formulir menginjak gelombang untuk terus mengubah arah. Zulai kejam, tapi dia tidak bisa melakukan apapun padanya dengan segera. Dia mengutuk keras-keras karena marah. Kamu manusia pengecut. Aku melihat kamu masih memiliki keberanian sekarang, tapi aku tidak berpikir kamu akan menjadi pengecut begitu cepat. Jika aku menggunakan kekuatanku yang sebenarnya, aku akan mampu menghancurkanmu berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Li Qingshan berpikir dalam hati. Meskipun dia tidak senang mendengarnya, dia tidak berencana melanggar aturan yang telah dia tetapkan di awal dan menggunakan patung penindas iblis dan pedang iblis pengkhianat. Jika dia ingin menang, dia hanya bisa menggunakan medan untuk mengulur waktu dan memulihkan kis spiritualnya. Semakin intens pertarungannya, semakin jernih pikirannya. Saat dia melarikan diri, dia menjentikan sepuluh jarinya secara acak dan menembakkan panah air. Zulai menjadi semakin marah dan mengejarnya tanpa henti. Saat Li Qingshan berenang, Leontine Diop di pinggangnya bersinar dengan cahaya spiritual. Kis spiritual di tubuhnya perlahan tapi terus pulih. Selama ini, meskipun dia menggunakan kis spiritual air sebagai fondasinya untuk berkultivasi, dia sebagian besar mengandalkan cakar dan gigi iblis harimau dan kemampuan ilahi iblis kerbau untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Bahkan sebagai manusia, dia mengandalkan fisiknya yang kuat untuk menggunakan ocean wielding dan heavy water sword untuk mengalahkan musuh-musuhnya dengan paksa. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kis spiritual air murni untuk bertarung. Awalnya, dia merasa sangat sedih. Ini bukanlah gaya bertarung yang disukainya. Dia masih lebih suka bertarung sengit dan menyerang dengan tinjunya, tapi demi kemenangan, dia hanya bisa bertahan. Meskipun nyala api Zulai sangat ganas dan ganas, nyala api tersebut tidak dapat bertahan lama dan perlahan-lahan meredup. Sementara itu, kis spiritual Li Qingshan telah pulih hingga 50%. Skala kemenangan mulai condong ke arah yang menguntungkannya. Jika dia mengambil inisiatif menyerang sekarang dan melawan serangan dengan serangan seperti baru saja, pasti Zulai lah yang akan menjadi orang pertama yang tumbang. Namun, Li Qingshan tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia memasang ekspresi berpikir, samar-samar memahami akar masalahnya. Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah pepatah. Kebajikan tertinggi itu seperti air. Air bermanfaat bagi segala sesuatu tetapi tidak melawan. Air mengatasi kejahatan orang lain dan serupa dengan jalannya. Kebajikan tertinggi itu seperti air, tetapi saya kejam dan mendominasi. Air ingin, tidak melawan, tapi saya dipenuhi semangat juang. Cara elemen air adalah tentang menaklukkan kekuatan dengan kelembutan, tetap rendah hati dan bertahan dengan sabar, membiarkan nasib mengambil jalannya. Namun, aku maju dengan gagah berani, ingin melakukan apapun yang kuinginkan. Biarpun aku bertahan dan mundur untuk sementara, itu hanya karena aku dipaksa oleh situasi. Begitu saya mempunyai kesempatan, saya harus melakukan semua yang saya bisa. Selama ini, temperamenku dan temperamen air bertolak belakang. Saya mempunyai sifat pantang menyerah. Bahkan ketika saya berlatih metode budidaya elemen air, saya mengejar seni destruktif dari lautan tanpa batas. Meskipun aku memiliki bakat penyuruh yang bagaikan dewa, dan aku mengendalikan sebagian besar air di Komando Rui, aku belum pernah benar-benar menguasai cara untuk mendapatkan kelembutan air yang maksimal. Tidak mengherankan jika saya mencapai kemacetan setelah mencapai lapisan keempat transformasi penyuruh. Saya selalu ingin menggabungkan air dan api, tetapi saya bahkan belum menguasai satu kata pun, air. Li Qingshan menghela nafas dalam hati, tapi semangatnya bangkit. Dia akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaan yang mengganggunya selama ini. Ekspresinya tiba-tiba menjadi tenang dan tenteram, dan gerakan tubuhnya pun menjadi lembut, seperti ikan yang berenang di danau. Dia juga tidak lagi dengan sengaja menggunakan teknik apapun. Saat dia mundur, dia mengayunkan tangannya dengan bebas, menggambar lingkaran dengan bebas. Air membungkus Zulai seperti pita. Zulai mengayunkan trisulanya, dengan mudah merobeknya, namun pita air melilitnya tanpa henti. Zulai ingin mengejar Li Qingshan dalam pertarungan sampai mati, namun karena terikat oleh pita air, dia tidak dapat mendekati Li Qingshan lebih jauh. Nyala api di tubuhnya semakin lemah, dan bahkan omannya menjadi agak serak. Gu Yanying memukul lembut telapak tangannya dengan kipas lipat gioknya dan tersenyum. Hasilnya telah ditentukan. Zulai mengerutkan kening. Kalah dalam pertempuran ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Dia menatap Li Qingshan. Kontrol atas air seperti itu bukanlah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh seorang penggarap Yayasan Pendirian. Beberapa saat kemudian, Li Qingshan sudah berada di atas angin. Zulai berjuang untuk bertahan, tetapi bahkan semangat juangnya sebagian besar sudah habis. Dia tidak akan mematuhi aturan besi di arena, dia juga tidak berpikir untuk mengakui kekalahan. Yang dia inginkan hanyalah mati dalam pertempuran di sini agar dia tidak dipermalukan oleh Zulai lagi. Saat ini, Li Qingshan hanya membutuhkan beberapa pukulan dan tendangan untuk keluar sebagai pemenang. Namun, dia menahan keinginan itu. Karena dia sudah mengerti letak masalahnya, dia harus memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Karena kepribadian mereka tidak cocok, dia akan memulai dari kepribadian mereka dan mengubah caranya dalam melakukan sesuatu. Dia bersumpah pada dirinya sendiri, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi seperti Kura-Kura. Oh tidak, aku akan menjadi seperti Kura-Kura Roh. Hah, pokoknya hampir sama. Berdasarkan kepribadiannya yang biasa, dia pasti sudah lama bergegas dan memotong-motong Zulai, menggali jantung dan paru-parunya untuk melampiaskan amarahnya. Tapi sekarang, dia menarik nafas dalam-dalam terus-menerus dan bergumam pada dirinya sendiri. Li Qingshan, pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru, masih banyak waktu. Meskipun mulut mutan ini tidak terlalu bersih, dia tetaplah orang menyedihkan yang ditindas oleh si King Bajingan itu. Mengapa saya harus membunuhnya? Lihat lebih dekat. Bukankah dia juga cukup tampan? Wajah Zulai tampak garang. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Jangan berani-berani mempermalukanku. 607. Li Qingshan mengangkat alisnya dan hendak berkata, jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tetapi ketika kata-kata itu sampai ke mulutnya, mereka menjadi, jika kamu ingin aku membunuhmu, aku tidak akan melakukannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tampan, tampan. Zulai berteriak dengan marah dan bergegas maju. Kali ini, Li Qingshan tidak mengelak. Melihat Trisula menyapu pinggangnya, dia meluruskan tangan kanannya dan air yang fleksibel menghentikan Trisula tersebut. Air melingkari Trisula dan membungkus tubuh Zulai, menjebaknya di dalam air. Menyerahlah sekarang dan aku akan menyelamatkan nyawamu yang tidak berharga. Zulai mengutuk. Suaranya melewati air dan menjadi tidak jelas. Li Qingshan membuat ekspresi tak berdaya. Tangannya yang kasar dan kuat langsung terjun ke dalam air dan mencekik tenggorokan Zulai. Li Qingshan dengan kasar menarik Zulai mendekat padanya dan berkata dengan suara rendah, kesabaranku terbatas. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu ingin hidup atau mati? Seluruh rambut Zulai berdiri tegak. Dia menatap mata Li Qingshan dengan heran. Cahaya merah tua tampak menyinari mereka dan secerca kebencian memenuhi hatinya. Awalnya, dia tidak akan takut bahkan jika dia mati dalam pertempuran, tetapi pada saat sebelumnya, dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Itulah ketakutan alami makhluk lemah menghadapi predator. Orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Li Qingshan melemparkan semua, kebaikan seperti air, dan jalan kelembutan yang ekstrim ke dalam pikirannya. Selama Zulai berani mengucapkan kata ingin mati, ia akan langsung memelintir kepalanya dan menendangnya seperti bola. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apakah Anda benar-benar mengira saya vegetarian? Akhirnya, Naluri bertahan hidup Zulai menang. Dia berkata dengan suara rendah, saya ingin hidup. Li Qingshan berkata, lalu, saya menyerah. Zulai berkata dengan enggan. Itu benar, Li Qingshan tersenyum selembut yang dia bisa. Dia melepaskan Zulai dan berpikir, jarang sekali aku ingin menyesuaikan temperamenku. Jika kamu berani memprovokasiku lagi, bagaimana aku bisa membiarkanmu mati begitu saja? Namun, dibandingkan dengan ekspresi ganas yang baru saja dia tunjukkan, senyuman ini bahkan lebih membuat Zulai terkejut. Itu seperti binatang yang sangat ganas yang mencoba berpura-pura menjadi baik hati. Ini sangat aneh. Li Qingshan keluar dari Dragon Arena dan berkata kepada Gu Yanying, Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Untung kita menang. Bagus sekali. Kupikir kamu pasti sudah mati. Anda memang memenuhi syarat untuk duduk di belakang saya. Si Bao menepuk bahu Li Qingshan sebagai pujian. Li Qingshan melirik melewati mereka, dan semua penjaga Hawkuolf menganggup ke arahnya, mengakui haknya. Tatapannya akhirnya berhenti pada wajah Han Qiong Si. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Pa-pa-pa. Dia berkata sambil tersenyum, Yanying, bawahanmu benar-benar penuh dengan bakat terpendam. Aku mengakui kekalahan. Wajah Edan dan Jia Zhen sama-sama cekung. Ini berarti bahwa mereka mengalami kemunduran dalam pertempuran pertama mereka di Komando Rui. Mereka telah memperoleh manfaat luar biasa yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh para petani biasa. Hasil pertempuran ini juga akan sia-sia. Gu Yanying tersenyum. Tidak masalah. Bahkan naga yang kuat pun tidak bisa menghancurkan ular di wilayahnya sendiri, jadi kamu tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Si King, kapan kamu berencana mengadakan upacara penobatan? Izinkan saya melakukan bagian saya sebagai tuan rumah dan membantu Anda. Si King menyimpan arena naga dan dengan sengaja berkata dengan sikap murah hati, hasilnya tidak ada apa-apanya. Yang penting adalah aku telah menyaksikan para pahlawan dari Komando Rui dan menyaksikan beberapa pertempuran menarik. Namun, aku masih belum puas. Oh, kenapa begitu? Komandan Rui terbentang sepanjang puluhan ribu kilometer. Siapa yang tahu berapa banyak orang jenius yang ada di sana? Kamu mungkin bahkan tidak akan bisa menyaksikan seperseratus dari mereka melalui pertempuran ini sendirian. Aku pernah mendengar bahwa Komando Rui selalu memiliki tradisi pertandingan eksibisi sembilan prefektur, namun karena invasi Dasmon Prefektur Clear River, hal itu harus dihentikan. Karena saya mewarisi posisi markis dari Rui, saya akan mengadakan kembali pertandingan eksibisi sembilan prefektur. Panggil pahlawan dari sembilan prefektur dan tunjukkan kekuatan Komando Rui untuk menghalangi Dasmon. Saat Si King mengatakan itu, dia bertukar pandang dengan Edan dan Jia Zen. Mereka bertiga jelas sekali, mereka sudah merencanakan pidato ini sejak lama. Ini adalah otoritas markis dari Rui. Tidak ada alasan bagi Gu Yan Ying untuk menghentikannya. Namun, dia memahami bahwa pertandingan eksibisi sembilan prefektur kali ini mungkin tidak akan sesederhana sebelumnya. Dia menghela nafas dalam. Si King kejam dan haus darah. Dia menjadi markis dari Rui mungkin bukanlah suatu berkah bagi Komando Rui. Setelah jamuan makan berakhir dan mengucapkan selamat tinggal pada Si King, Li Qing Shan berjalan menuju Han Qiong Si. Edan tiba-tiba berkata dengan tegas, bajingan kecil, sebaiknya kamu berhati-hati saat berjalan di malam hari nanti. Li Qing Shan mengerutkan kening. Tepat ketika dia hendak membalas kutukan, dia dihentikan oleh Han Qiong Si, yang menggelengkan kepalanya dengan lembut ke arahnya. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Sebagai seorang penggarap yayasan pendirian, dia tidak tahu kapan seorang penggarap inti emas yang kejam akan mendatanginya jika dia menjadi sasaran oleh seorang penggarap inti emas yang begitu kejam. Huh, sebagai pribadi, aku tetap harus bersikap baik kepada orang lain. Kebaikan itu seperti air. Sang mati. Li Qing Shan berpikir. Dia tidak lagi memperhatikan Edan, pergi bersama Han Qiong Si. Edan bahkan mengira dia takut, jadi dia tertawa liar lagi. Tatapan tajamnya berhenti pada Han Qiong Si lagi. Huh, huh, cepat atau lambat aku akan berurusan dengan keluarga Han. Para tamu bubar, dan wajah Si Qing tenggelam. Dia mengundang Edan dan Jia Zhen ke ruang rahasia lagi untuk berdiskusi. Si Qing berkata, aku tidak menyangka kita akan memulai dengan buruk. Gu Yan Ying ini masih sangat sulit untuk dihadapi. Aku benar-benar ingin meremukkan kepalanya. Edan mengepalkan tangannya, pikirannya menjadi liar. Namun, dia juga tahu bahwa selain identitasnya, siapa yang berani menyentuhnya. Kecuali mereka telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, mungkin tidak ada orang yang memiliki keyakinan untuk mengatakan bahwa mereka dapat membunuhnya. Jia Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, dari apa yang saya lihat, Gu Yan Ying bukanlah musuh kita. Dia adalah seorang kultifator dengan sepenuh hati, dan tidak tertarik pada ketenaran, kekayaan, kekuasaan, atau bahkan moralitas. Semua yang dia lakukan adalah demi meningkatkan kultifasinya sendiri. Selama kita tidak bertindak berlebihan, dia mungkin tidak akan mengambil inisiatif untuk membuat masalah bagi kita. Si Qing mengangguk. Kepribadiannya selalu seperti ini. Jika dia tidak yakin bahwa dia pasti akan memenangkan duel ini, aku tidak akan mengadakan perjamuan ini. Apa pendapatmu tentang bawahannya, Li Qing Shan? Edan berkata, seorang jenius sombong yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Cepat atau lambat aku akan membuatnya mati dengan kematian yang mengerikan. Jia Zhen berkata, jangan khawatir, dia tidak akan mampu bertahan dalam pertandingan eksibisi sembilan prefektur kali ini. Kamu juga tidak perlu terburu-buru, kalau-kalau kamu menyerahkan diri. Kami prioritasnya saat ini masih berurusan dengan Dasmon Malang itu, bulan utara. Si Qing berkata, bagaimana aku bisa membiarkan seseorang mendengkur di samping tempat tidurku. Li Qing Shan tiba di tanah milik keluarga Han di kota komando bersama Han Kiong Si, yang juga merupakan tanah milik jenderal besar di masa lalu. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa skala bangunannya kedua setelah tanah milik Markis dari Rui. Itu juga telah dikelola oleh keluarga Han selama beberapa generasi. Melewati pavilion dan bangunan, dia tiba di bagian dalam perkebunan dan memberi penghormatan kepada calon ayah mertuanya, Han Anjun. Lentera kristal bersinar terang, wajah Han Anjun tetap sedingin sebelumnya, berdiri tegap seperti manusia baja. Setelah mendengarkan penjelasan Han Kiong Si tentang apa yang terjadi di jamuan makan tersebut, dia berkata, kamu memiliki masa depan yang cerah di depanmu, jadi kamu seharusnya tidak menentang eh dan secara terbuka. Hanya seorang pria yang dapat menanggung penghinaan, atau itu hanya keberanian dari seorang pria. Li Qingshan berkata, jangan khawatir, jenderal. Dengan komandan Gu yang menjaganya, menurutku dia tidak cukup berani untuk mengamuk. Han Anjun terdiam beberapa saat. Mungkin tidak lama lagi, dia akan menjadi jenderal besar di Komando Rui. Apa? Li Qingshan sedikit terkejut, tetapi setelah dipikir-pikir lebih jauh, itu masuk akal. Jabatan jenderal besar itu tidak turun-temurun. Setelah Han Anguo tewas dalam pertempuran, seseorang jelas harus menggantikannya. Karena si Qing dapat bersaing untuk posisi Markis dari Rui, dia juga dapat bersaing untuk posisi jenderal besar. Dari segi kekuatan saja, E dan sepenuhnya memiliki hak. Dia berkata dengan nada meminta maaf, saya tidak berpikir saya akan menyeret keluarga Han ke dalam masalah ini. Sebagai Komandan Scarlet Haug, E dan tidak berani bertindak sembarangan, tapi keluarga Han akan ditahan olehnya. Aku hanya ingin kamu tidak bertindak gegabuh di masa depan. Keluarga Han tidak selemah yang kamu kira, dan bahkan tanpamu, E dan tidak akan pernah meninggalkan masalah ini demi posisi jenderal besar. Namun, mendapatkan tablet harimau ini tidak akan semudah itu. Saat Han Anjun mengatakan itu, dia mengambil tablet harimau. Tablet harimau itu berbentuk seperti harimau hitam, panjangnya tidak lebih dari satu kaki. Ukirannya tidak terlalu detail, membuatnya tampak acak-acakan, tapi kekejamannya terlihat jelas. Sama seperti segel pegunungan dan sungai Markis dari Rui, tablet harimau adalah simbol jenderal besar, serta barang yang telah diwariskan dari generasi ke generasi keluarga Han. Jabatan jenderal besar tidak bersifat turun-temurun, namun keluarga Han telah mensejahterakan dan mendidik keturunannya dengan baik. Seringkali, penerus yang cocok akan muncul di klan bahkan sebelum jenderal besar sebelumnya meninggal. Setelah sekian lama, semua murid sekolah militer di seluruh komando Rui adalah mantan bawahan keluarga Han, jadi tablet harimau itu tetap berada di keluarga Han sepanjang waktu. Itu setara dengan harta keluarga. Sebagai pemimpin yang dipercaya, jika Han Anjun kehilangan tablet harimau, dia akan mengecewakan leluhurnya. Akibatnya, tidak masalah apakah Li Qingshan menyinggung Edan atau tidak. Dia selalu memandang keluarga Han sebagai duri di sisinya. Li Qingshan mengerutkan kening. Bagaimana seorang penggarap yayasan pendirian mewarisi posisi jenderal besar? Han Anjun berkata, setelah Anda pergi, saya juga memulai perjalanan panjang, pergi ke kota Hub Selatan untuk bertemu dengan Jenderal Agung Raja. Raja Jenderal Agung tidak setuju Edan mewarisi posisi jenderal besar karena mempertimbangkan ikatan masa lalu kita. Dia masih anggota keluarga Han kami, jadi untuk sementara kami merahasiakan masalah ini. Edan jelas tidak akan berani melakukan apapun pada keluarga Han kami. Li Qingshan tersenyum. Tentu saja. Jenderal Agung Raja adalah tokoh terhebat di sekolah militer di Provinsi Hijau, seorang tokoh kuat yang berdiri sejajar dengan penguasa Provinsi Hijau. Dia memerintahkan semua prajurit dan jenderal di Provinsi Hijau. Selama dia memberi petunjuk sekecil apapun, Edan tidak akan pernah berani bertindak sembarangan tidak peduli betapa kejamnya dia. Han Anjun menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin posisi jenderal besar dirahasiakan selamanya. Saya berencana memasuki ladang asura untuk budidaya yang sulit. Selama saya bisa menembus kesengsaraan surgawi kedua, tablet harimau akan tetap menjadi milik keluarga Han saya. Instruksi Raja Jenderal Agung muncul lagi di kepalanya. An Guo adalah jenderal kesayanganku, sedangkan keluarga Han adalah klan jenderal. Meski sedang dilanda musibah, namun jangan putus asa. Saya dapat melihat bahwa Anda sangat mirip dengan kakak laki-laki Anda. Apakah kamu cukup berani untuk ikut berlatih di lapangan asuraku? Lapangan asura, Han Kiongzi berteriak tanpa sadar. Jelas sekali bahwa lapangan asura bukanlah tempat yang bagus. Dia ingin mengatakan sesuatu, namun malah menegakkan tubuhnya dan berkata dengan berani, saya harap ayah sukses. Ayah dapat segera melewati kesengsaraan surgawi dan memulihkan martabat keluarga Han kita. Han Anjun berkata dengan lega, Kiongzi, kamu sudah dewasa. Saya juga mendoakan Anda sukses, Jenderal. Jangan lewatkan tanggal pernikahan kita. Ambillah pil obat ini sebagai hadiah pertunangan. Ini adalah pil roh asal, di mana kamu mendapatkannya. 608. Sekalipun Anda ditinggalkan, Anda tidak bisa merasa kebencian. Li Qingshan berkata, ini adalah hadiah dari Komandan Gu. Komandan Gu benar-benar sangat menghargaimu. Dia pasti secara khusus memberikan ini padamu untuk kesengsaraan surgawimu yang kedua. Simpan saja, saya tidak bisa menerima hadiah semahal itu. Ekspresi Han Anjun menjadi tenang dengan sangat cepat. Dia mengalihkan pandangannya dari pil roh asal dan menatap Li Qingshan dalam-dalam. Dia tidak sepenuhnya yakin dengan penjelasannya. Kalau begitu kamu tidak menyetujui pernikahanku dengan Kiongsi. Saat Li Qingshan mengatakan itu, dia melirik Han Kiongsi. Pil roh asal tidak penting baginya, tetapi relatif penting bagi keluarga Han. Han Kiongsi ragu-ragu. Ayah, terima saja. anggap saja itu dilakukan demi keluarga Han. Han Anjun memejamkan mata beberapa saat sebelum menghela nafas panjang. Dia menerima pil roh asal sebelum membungkuk dalam-dalam untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bagaimana Li Qingshan bisa menerima penghormatan sebesar itu? Dia berbalik ke samping dan menghindari haluan. Namun, setelah Han Anjun menegakkan dirinya, apa yang dia katakan benar-benar melebihi ekspektasi Li Qingshan dan Han Kiongsi. Pada awalnya, menurutku kalian berdua bukanlah pasangan yang cocok. Aku masih berpikir seperti itu sampai sekarang. Keluarga Han adalah klan yang hebat, sedangkan aku hanyalah anak dari pegunungan. Memang benar, aku bukanlah pasangan yang cocok. Li Qingshan mengerutkan kening, tetapi ketika dia mengingat cara kesabaran dan ketenangan penyuruh, kerutan di keningnya kembali meredah. Dia tersenyum, tapi mau tak mau dia terdengar agak marah. Han Kiongsi bahkan lebih tidak senang. Ayah, ini sudah sangat larut, namun ayah masih mengatakan hal seperti itu. Ayah ingin melatihku, tetapi pernahkah aku mengecewakanmu? Han Anjun mengangkat tangannya untuk menghentikan Han Kiongsi melanjutkan. Dia memandang Li Qingshan dan berkata, Qingshan, jangan berpikir bahwa aku berperasangka buruk terhadapmu. Sebenarnya, sejak awal, aku merasa bahwa kamu adalah seorang yang berbakat. Apa yang kamu lakukan setelah itu melebihi harapanku. Sebagai soal faktanya, Anda bisa digambarkan sebagai seorang jenius yang mengejutkan, yang akan membuat terobosan. Bukannya aku meremehkan diriku sendiri, tapi putriku tidak layak untukmu. Saya tidak mencari teman untuk berperang. Apakah saya benar-benar harus menemukan seorang gadis dengan kultivasi serupa? Li Qingshan berkata tidak setuju. Dia memegang tangan Han Kiongsi untuk menunjukkan ketulusannya. Biarkan aku menyelesaikannya. Dengan kepribadianmu, menyinggung edan hari ini jelas bukan suatu kebetulan, dan bantuan luar biasa dari Jenderal Agung Raja adalah suatu kebetulan. Lawan yang Anda temui di masa depan mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda, tetapi Anda tidak dapat menjaga seluruh keluarga di belakang Anda. Jika Anda terus-menerus menantang yang kuat dan harus terus-menerus memiliki kekhawatiran di hati Anda, apakah Anda akan merasa bahagia? Li Qingshan tidak berkata apa-apa. Dia mau tidak mau mengakui bahwa kata-kata Han Anjun sangat berwawasan luas. Ini bisa digambarkan sebagai analisis menyeluruh terhadap kepribadiannya. Bahkan dia tidak tahu berapa banyak musuh kuat yang akan dia temui dalam perjalanannya menuju sembilan surga. Dia yakin dia bisa melindungi Han Kiongsi, tapi bagaimana dengan keluarganya? Dia merasakan tangan Han Kiongsi sedikit menegang. Dia berkata, Jenderal, aku juga merasa kepribadianku terlalu kuat akhir-akhir ini. Aku sengaja menahan diri sedikit dan memahami kelembutan air. Dengan begitu, aku mungkin tidak menyinggung perasaan banyak orang. Bahkan dia merasa agak sulit percaya ketika mengatakan itu. Bahkan jika dia memiliki waktu satu abad lagi untuk memahaminya, dia masih akan mengambil tindakan ketika dia menemukan apa yang terjadi di perjamuan hari ini. Tidak peduli seberapa mendalam budidaya transformasi penyuruhnya, mustahil baginya untuk sepenuhnya mengubah kepribadiannya. Han Kiongsi juga menegakkan punggungnya dan berkata, Apapun risiko yang kita hadapi, kita akan menanggungnya bersama-sama. Kiongsi, kamu bukan anak kecil lagi. Aku menghormati keputusanmu hari ini, tapi jika kamu ditinggalkan di masa depan, kamu tidak bisa membenciku. Han Anjun menghela nafas panjang, berbalik, dan pergi. Dia meninggalkan Li Qingshan dan Han Kiongsi untuk saling memandang. Ayah macam apa yang mengutuk putrinya sendiri seperti itu. Dan, dia berbicara dengan sangat pasti, seolah-olah Li Qingshan telah menjadi orang yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Han Anjun tidak menyebutkan bahwa dia pernah meminta Mabuyi membaca peruntungan Li Qingshan. Mabuyi berkata, anak ini mempunyai ambisi yang besar. Dia pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa di masa depan, tapi justru karena ambisinya yang besar itulah dia justru sebaliknya. Seperti kata pepatah, semangat seorang pahlawan adalah kependekan dari cinta. Malam itu, Li Qingshan tidak bermalam di kediaman Sang Jenderal Besar. Sebaliknya, dia pergi bersama Han Kiongsi ke pinggiran kota Komando Rui, ke sebuah gunung kecil dengan ki spiritual yang melimpah dan pemandangan yang indah. Ini adalah tempat tinggal budidaya yang dibuat khusus oleh Han Kiongsi setelah mencapai Yayasan Pendirian. Keduanya bersandar satu sama lain, menatap dano kecil di bawah sinar bulan di kejauhan, memantulkan cahaya perak yang tenang. Tak satupun dari mereka berbicara untuk waktu yang lama. Awalnya, ini seharusnya menjadi reuni yang mengembirakan, tetapi kata-kata Han Anjun menutupinya. Terima kasih untuk Pil Origin Spirit. Han Kiongsi selalu menjadi orang yang lugas, tetapi setelah melalui begitu banyak perubahan, dan sekarang klannya dalam bahaya, pria yang paling bisa diandalkan kebetulan ditentukan oleh ayahnya untuk meninggalkannya pada akhirnya. Dia murung, tidak lagi tegas seperti sebelumnya. Memang benar, dia juga tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Dia akan segera kembali ke prefektur Clear River dan melanjutkan tugasnya sebagai komandan Scarlett Hough. Tidak perlu ada ucapan terima kasih di antara kita. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, kamu tidak seharusnya berterima kasih padaku seperti ini. Li Qingshan menariknya ke dalam pelukannya sambil tersenyum, menundukkan kepala dan mencium bibir merahnya. tangannya naik ke pinggangnya dengan nakal, sengaja menggunakan cara ini untuk memecah suasana sunyi. Namun, saat sosok cantik itu memasuki pelukannya, nafsu yang telah lama tertekan mau tidak mau bangkit kembali. Reaksi Han Kiongzi sangat luar biasa. Dia melingkarkan lengannya di pinggang pria itu dengan kuat dan berkata dengan lembut, cintai aku. Li Qingshan mengangkatnya dan membuang cahaya bulan di puncak gunung, berbalik menuju tempat tinggal. Kehangatan tenda sutra merah tak terhindarkan, sampai Han Kiongzi kehabisan tenaga dan memohon ampun karena kelelahan. Baru saja, mereka melepaskannya dan tertidur dalam pelukan satu sama lain. Baru saja, ketidakbahagiaan kecil sepertinya telah hilang sepenuhnya, tetapi Han Kiongzi mengulangi kalimat itu dengan cara yang rumit di dalam hati. Bahkan ketika dia tertidur, hal itu masih melekat di sekitarnya. Jika kamu telah ditinggalkan, kamu tidak bisa membenciku. Li Qingshan telah sepenuhnya melupakan masalah ini. Setelah Han Kiongzi tertidur, dia masih merasa penuh energi. Ia tidak merasa mengantuk sama sekali, sehingga ia terus fokus pada jalur air. Di pavilion mendengarkan angin di tepi air, Gu Yanying mengamati murid barunya dengan penuh minat. Muridku yang baik, haruskah aku memanggilmu Kian Rongzi atau Sangguan Rongzi? Jelas Kian Rongzi. Kian Rongzi bergidik. Ini adalah rahasia yang dia paling tidak ingin diketahui siapapun. Itu bukan karena dia merasa malu. Bahkan di dunia kultifasi, orang akan menyimpan dendam yang mendalam terhadap seseorang yang telah membunuh seluruh keluarga dan orang yang mereka cintai. Jika Cutian tahu tentang masa lalunya, dia mungkin tidak akan mudah tertipu. Sepertinya kamu sangat membenci kata, Sangguan. Kota angin kuno dihancurkan oleh sekte teratai putih, namun kota Sangguan dibakar habis tanpa alasan sama sekali. Bahkan seekor anjing pun tidak berhasil melarikan diri. Tahukah kamu? Mengapa? Aku tidak tahu. Itu pasti karena daemon elemen api. Kian Rongzi tidak sengaja berpura-pura tidak tahu. Dia hanya mengatakannya dengan tenang. Untuk menghancurkan segalanya sepenuhnya, dia memanfaatkan perang antara manusia dan Dasmon untuk kembali ke kota Sangguan lagi. Gu Yanying menatap Kian Rongzi untuk waktu yang sangat lama sebelum akhirnya tersenyum. Dia mengubah topik pembicaraan. Ular neraka itu, kamu pasti hadiah dari ibu teratai putih, kan? Kian Rongzi terdiam untuk waktu yang sangat lama sebelum menjawab, ya. Dia membenciku karena mengkhianatinya, itulah sebabnya dia mengutukku dengan sangat kejam, membuatku menderita kesakitan dan penyiksaan siang dan malam. Gu Yanying berkata, apakah Anda membutuhkan saya untuk menemukan cara menghapusnya untuk Anda? Ular berbisa itu melekat kuat di jiwaku. Bilah dan pedang kesulitan melukainya, jadi mungkin akan sangat sulit untuk dihilangkan. Masih ada murid yang menyakitkan. Jika saya bisa menahannya, guru tidak perlu khawatir. Hati Kian Rongzi bergetar, dan ular kecil cantik itu juga bergerak dengan gelisah di tubuhnya. Pada awalnya, dia selalu ada. Dia ingin mengusir ular kecil itu. Namun kini, ular berbisa neraka ini telah menjadi salah satu kartu truth terpentingnya, terutama karena ia sedang mengembangkan teknik legalisme. Itu bahkan lebih diperlukan lagi. Jika dia benar-benar dibunuh oleh Gu Yanying, itu akan menjadi kerugian besar. Namun, dia segera menenangkan diri. Ular kecil ini berasal dari alam neraka, dan memiliki esensi unik yang berbeda dari apapun di dunia ini. Meskipun terlihat dengan mata telanjang, ia ada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Belum lagi pedang biasa, bahkan alat dan mantra sihir yang kuat pun tidak akan mampu melukainya sama sekali. Tidak peduli seberapa cakapnya Gu Yanying, dia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Gu Yanying mengulurkan tangannya. Kian Rongzi melihat tangan yang sempurna dan ramping itu, tidak tahu apa maksudnya. Aku belum merasakan neraka ular berbisa. Gu Yanying memasang ekspresi penasaran di wajahnya. Murid ini tidak berani, kata Kian Rongzi dengan kepala menunduk. Pegang tanganku. Aku tahu kamu ingin melakukan ini. Ya Tuan, Kian Rongzi berkata dalam hati. Kamu memintanya, jadi jangan salahkan aku. Betapapun manjanya dirimu, rasakan kepedihanku. Dia dengan lembut memegang tangan Gu Yanying. Hangat dan indah, seolah tulangnya terbuat dari batu giok dingin dan dagingnya terbuat dari batu giok hangat. Nyaman sekali. Niat membunuh berkobar di dalam hatinya. Bolehkah aku membunuhnya saat dia sangat kesakitan dan tidak mampu mengendalikan dirinya? Di pavilion angin mendengarkan tepi air ini, tidak ada yang akan menyadarinya untuk sementara waktu. Manfaat yang bisa saya peroleh darinya bahkan lebih tak terbayangkan. Saat dia memikirkannya, dia mendengar Gu Yanying berkata sambil tersenyum, rasanya tidak seberat yang kubayangkan. Apakah karena rasa maluku terlalu kuat, dan aku tidak punya banyak kebencian? Itu tidak benar. Mata Kian Rongzi membelalak saat dia menatap Gu Yanying dengan tidak percaya. Itu jelas bukan senyuman yang dipaksakan. Ini adalah rasa sakit yang membuat seseorang berharap mereka mati. Bagaimana mungkin dia bisa menanggungnya? Gu Yanying tersenyum dan berkata, cepat kirimkan ular kecilmu itu. Kian Rongzi merasakan kemarahan yang tak terlukiskan. Dia merasa Gu Yanying sedang mengejeknya atas semua yang telah dia alami. Dia menguatkan hatinya, dan ular kecil yang cantik itu merayap di lengannya, melingkari ibu jari dan jari telunjuk Gu Yanying. Ekspresi Gu Yanying sedikit berubah, dan senyuman akhirnya menghilang dari wajahnya. Dia perlahan berkata, kamu telah merawatnya dengan baik. Kian Rongzi tidak percaya, dia benar-benar bisa berbicara. Dia kemudian mendengar Gu Yanying berkata, saya akan membantu Anda menyingkirkannya sekarang. Kian Rongzi segera merasakan angin sepoi-sepoi bertiup dari tubuh Gu Yanying. Angin sepoi-sepoi ini tidak terlihat dan tidak dapat disentuh, bahkan tidak mampu meledakkan daun yang layu. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan aliran udara di dunia ini, tapi dia bisa merasakannya dengan jelas. Gu Yanying mengerutkan kening, ekspresi sedih muncul di wajah cantiknya. Dia sepertinya sedang menahan sesuatu. Sementara itu, ular kecil cantik itu sepertinya baru saja melihat hantu. Ia mengendurkan mulutnya dan ingin mundur, tetapi ia tersedot oleh kekuatan tak terlihat. Ia memutar tubuhnya tetapi tidak dapat melepaskan diri dan perlahan tersedot ke tangan Gu Yanying. 609. Angin apa itu? Hati Kian Rongzi sedang kacau. Dia sebenarnya punya cara untuk menghadapi ular neraka. Dengan cara ini, akan lebih sulit untuk membunuhnya. Kamu benar-benar bisa merasakannya, seperti yang diharapkan dari muridku. Di alam neraka yang tak terbatas, ada neraka yang disebut angin panas. Ini adalah kartu andalan guru. Jangan beritahu orang lain, atau aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan neraka angin panas. Menggunakan kekuatan alam neraka untuk berkultivasi bukanlah ciptaan Anda, tetapi keahlian terbaik para legalis. Itu artinya kamu. Dalam keterkejutannya, Kian Rongzi bahkan lupa memanggil tuannya. Dia teringat apa yang dia katakan, saya belum merasakan neraka ular berbisa. Dalam hal ini, dia juga merasakan sakitnya hukuman neraka seperti dirinya. Ini masuk akal. Itu sebabnya dia bisa tetap bergeming di bawah gigitan ular berbisa itu. Kalau tidak, mustahil bagi seseorang yang belum pernah mengalami rasa sakit seperti itu untuk tetap tenang. Meskipun Gu Yanying tidak mengatakan apa yang dihukum oleh neraka angin panas dan jenis rasa sakit apa yang harus dia tanggung. Berdasarkan penampilannya barusan, rasa sakit ini tidak akan lebih ringan dari neraka ular berbisa. Selama ada manfaatnya, tidak apa-apa jika sedikit menderita, bukan. Gu Yanying berkedip dan tersenyum. Namun, Kian Rongzi tahu betul bahwa ini bukanlah penderitaan. Itu hanyalah penderitaan terbesar di dunia. Kamu berpikir bahwa kamu sangat istimewa dan disayangkan. Itu normal. Anak muda cenderung memiliki kesalahpahaman seperti itu, tetapi kenyataannya, bukan hanya kamu dan aku. Aliran legalisme memiliki seni budidaya kekuatan ilahi tertinggi yang dikenal sebagai ilustrasi dari Kitab Suci Neraka. Teologi yang sedang Anda bina saat ini merupakan perpanjangan darinya, tetapi Anda hanya memiliki wujudnya, bukan realitasnya. Ketika Kian Rongzi mendengar bahwa ada tergi yang sangat cocok untuknya, meskipun ekspresinya tidak berubah, pikirannya bekerja dengan cepat. Tahukah kamu apa saja prasyarat untuk mengembangkan ilustrasi neraka? Itu untuk menarik kekuatan neraka ke dalam tubuhmu, sama seperti bagaimana kamu menarik ular berbisa ke dalam tubuhmu. Kamu harus menanggung rasa sakit dan siksaan yang luar biasa untuk melintasi alam dan menemukan kekuatan neraka yang sebenarnya. Itu juga bukan perkara sederhana. Meskipun sangat disayangkan Anda bisa mendapatkan Hellfieper, itu juga merupakan sebuah peluang. Saat ini, jiwa dan kehendak ilahi Anda jauh lebih unggul daripada para penggarap yayasan pendirian biasa. Kamu pernah mengalaminya, jadi tentu kamu tahu itu tidak mudah. Namun, kamu bukan satu-satunya yang memiliki tekad seperti itu. Sejak zaman kuno, ada banyak sekali orang yang memiliki kemauan yang begitu besar. Saya salah satunya. Saya tidak mengerti. Mengapa Anda ingin mengolah teknik ini? Kian Rongzi bingung. Dari sudut pandangnya, Gu Yanying adalah putri surga yang bangga. Dia dilahirkan dengan segalanya. Tidak peduli sumber daya atau teknik apa yang dia butuhkan, dia bisa mendapatkannya hanya dengan membuka mulut. Dia mewarisi setengah dari garis keturunan Dewa Elang, dan bakatnya sangat mencengangkan. Selama dia berkultivasi terlalu sulit baginya untuk mengatasi kesengsaraan surgawi ketiga. Mengapa dia harus mengembangkan teknik yang merugikan diri sendiri? Begitu kekuatan neraka memasuki tubuhnya, bahkan jika dia bisa menahannya, dia akan tersiksa sampai pada titik di mana semua kesenangan hidup akan hilang. Namun, dia masih bisa tersenyum dengan normal. Itu karena teknik ini cukup kuat. Gu Yanying menatap ke langit. Matanya yang tajam seolah melihat ke tempat yang sangat tinggi. Jika seekor elang ingin terbang tinggi, selain kekuatannya sendiri, bagaimana saya bisa menyerah pada angin kencang seperti itu? Komandan Gu, bagaimana saya bisa menyerah pada angin kencang seperti ini? Kian Rongzi menatap wajah cantiknya. Dia akhirnya memiliki sedikit rasa hormat terhadap Tuan, anehnya ini. Dia berkata dengan tenang, Komandan Gu, Anda jelas tahu bahwa saya bukan orang baik. Anda jelas tahu bahwa saya bukan orang baik, jadi mengapa Anda masih menganggap saya sebagai murid Anda? Apakah kamu murni mengolok-olokku? Bagi wanita di depannya, akting atau penyamaran apapun tidak ada gunanya. Karena dia sudah tahu tentang masa lalunya, dia mungkin juga memotong lapisan kertas dan memperjelasnya. Gu Yanying menunduk dan dengan ringan mengetuk kepala Kian Rongzi dengan kipas gioknya. Kenapa kamu tidak memanggilku Tuan lagi? Hal ini membuat Kian Rongzi merasa sangat tidak nyaman. Mereka yang mengetahui warna aslinya merasa takut padanya atau membencinya. Mengapa mereka bertindak begitu intim? Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia hanya bisa dengan patuh berseru, Tuan. Gu Yanying berkata dengan serius, saya tidak membencimu. Sebagai seorang kultifator, Anda lebih berkualitas daripada kebanyakan orang yang saya temui. Hanya berdasarkan ini, Anda memenuhi syarat untuk menjadi murid saya. Dan Anda memang bisa memberi saya banyak kesenangan. Murid ini hanya bisa membiarkan guru mengolok-olok saya. Kian Rongzi berkata dalam hati, dalam hati. Mereka yang berani mengolok-olok saya semuanya sudah mati. Dari sudut pandang manusia, kamu sudah melakukan semua kejahatan besar dengan membunuh orang tua dan saudara laki-lakimu. Tapi masih ada satu lagi, yaitu membunuh Tuanmu. Jika ada kesempatan di masa depan, sebaiknya kamu mencobanya. Dia. Gu Yanying tersenyum dan menepuk bahu Kian Rongzi. Di matanya yang besar dan bulat, sepertinya dia sudah membayangkan bagaimana rupa Kian Rongzi ketika sayapnya sudah dewasa dan dia memamerkan taringnya padanya. Pada saat itu, apakah dia akan ditelan olehnya, atau akankah dia mencabik-cabiknya? Ketika orang lain menerima seorang murid, mereka sangat ingin agar muridnya bersumpah setia selamanya kepada mereka, namun dia melakukan yang sebaliknya. Baginya, bahaya adalah bagian integral dari permainan. Ibu Teratai Putih telah lama diusir dari dunia ini, sedangkan bulan utara yang seharusnya menjadi ancaman terbesar malah menjadi sekutu penting. Kian Rongzi tersenyum lembut. Jika Tuan mendapat perintah, murid ini akan melakukan semua yang dia bisa. Gu Yanying tersenyum sangat bahagia. Secara logika, karena kamu telah menerimaku sebagai Tuanmu, aku harus memberimu hadiah untuk pertemuan pertama kita. Namun, hadiah ini tidak terlalu mudah didapat. Aku harus mempersiapkannya. Akibatnya, beberapa hari kemudian, masih di pavilion angin mendengarkan tepi air, Gu Yanying mengeluarkan hadiah yang telah disiapkannya. Murid, menurutmu ini apa? Kian Rongzi bergidik, dan semua rambutnya berdiri tegak. Apa yang Gu Yanying keluarkan adalah beberapa lusin ular neraka yang tersegel. Meskipun dia yakin dia sudah bisa menahan rasa sakit karena digigit ular berbisa, akibat terjerat ular itu masih tidak terbayangkan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengertakkan gigi dan berkata dengan enggan, Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan. Sungguh tidak mudah bagi Tuan untuk menemukan begitu banyak ular neraka untukmu. Datang dan cobalah. Tatapan Gu Yanying sungguh-sungguh, senyumannya polos seperti senyum anak-anak, yang membuat Kian Rongzi semakin menggigil. Dia sebenarnya ingin Kian Rongzi mengeluarkan beberapa lusin ular neraka sekaligus, alih-alih menariknya keluar satu per satu secara tertib. Kian Rongzi tidak bisa menolaknya. Sesaat sebelum kesadarannya sepenuhnya dikuasai oleh rasa sakit, dia mendengar Gu Yanying berkata, Jika kamu bisa bertahan, saya akan meneruskan ilustrasi neraka kepadamu. Han Kiongzi terbangun dari mimpinya dan menemukan bahwa Li Qingshan tidak lagi berada di sisinya. Dia merasa tersesat. Dia mengenakan pakaiannya dan berdiri, tiba di luar rumah. Dari jauh, dia melihatnya berdiri di danau kecil di antara pegunungan di kejauhan. Danau itu sehalus cermin, tanpa riak apapun. Han Kiongzi merapikan pakaiannya dan datang ke tepi danau. Apa yang kamu lakukan di sini pagi-pagi sekali? Li Qingshan tersenyum dan berkata, pagi-pagi sekali. Kamu tidur sepanjang hari, di kedalaman danau di bawah kakinya, bayangan merah melintas di dasar danau. Dia membagi kesadarannya untuk mengendalikan Doppelganger. Dia menahan seluruh auranya dan berenang menuju mulut danau. Dengan kultifasi Han Kiongzi, tentu saja sulit baginya untuk mendeteksinya. Han Kiongzi melihat ke langit. Baru saja, dia menyadari bahwa hari sudah senja. Memikirkan keterikatan tadi malam, dia hanya bisa tersipu malu. Dia benar-benar telah menghabiskan sisa energi terakhir di tubuhnya. Bukan hanya karena keinginan yang terakumulasi selama bertahun-tahun berpisah, tapi juga karena kecemasan dan kegelisahan yang tak terlukiskan. Ada apa? Suasana hatimu sedang tidak bagus. Apakah kamu masih memikirkan kata-kata ayahmu yang mengecilkan hati? Bukankah kamu masih sangat energi tadi malam? Li Qingshan maju ke depan dan dengan lembut memeluknya, tersenyum ambigu. Pada saat yang sama, klon tersebut melaju setelah meninggalkan danau kecil, segera memasuki sungai besar. Itu sudah menjadi salah satu perairan yang telah dimurnikan oleh Li Qingshan. Segel dewa air bersinar terang, sekali lagi terhubung dengan berbagai perairan. Klon cermin tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, ia melaju lagi, berenang ke arah prefektur Clear River. Setelah pergi begitu lama, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan para penjelajah malam di bawahnya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan saudara perempuannya, Ye Liusu dan Ye Liubo. Ketika dia memikirkan tentang keintiman yang dia alami dengan mereka di masa lalu, dia merasa hal itu sudah terjadi sejak lama sekali. Tentu saja, jangka waktu ini sebenarnya tidak terlalu lama bagi para kultifator. Meskipun dia telah mengembangkan perasaan romantis di masa lalu, dia hanya akan fokus pada apa yang ada di depannya setelah dia berpisah. Dia jarang punya waktu untuk bernostalgia. Seperti yang dikatakan Mabuyi, energi seseorang akan selalu terbatas. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berkultifasi atau menatap langit. Dia tidak boleh terlalu teralikan oleh hal-hal yang berkaitan dengan perasaan romantis. Kamu bertindak terlalu jauh tadi malam. Han Kiongzi menegur dan secara acak mencubit pinggang Li Qingshan beberapa kali. Menjelang akhir pesta pora tadi malam, dia benar-benar tenggelam dalam lautan hasratnya, membiarkan pria itu melakukan apapun yang diinginkannya. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Jika kamu tidak bisa memuaskanku, jangan salahkan aku karena menemukan orang lain. Setelah keterikatan tadi malam, dia belum sepenuhnya melepaskan nafsunya. Sekarang setelah dia memeluknya, dia tergerak lagi. Bagian tertentu dari tubuhnya segera berubah. Li Qingshan awalnya mengira dia akan marah seperti yang dia lakukan di masa lalu, memaksanya bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memiliki wanita kedua dalam hidupnya. Dia tidak pernah mengira dia akan mendorongnya menjauh. Cari kesenanganmu sendiri di ruang tamu awan dan hujan. Jangan ganggu aku. Aku tidak punya waktu untuk melakukan hal seperti itu bersamamu. Kamu menyelamatkan kepala ruang tamu besar Kiyu, jadi aku jamin dia menang. Jangan mengambil batu spiritual apapun darimu. Kamu dapat memilih murid manapun di bawahnya. Dia bahkan mungkin bersedia menemanimu secara pribadi. Li Qingshan tidak tahu bahwa Han Anjun telah dengan paksa memerintahkan Han Tiye untuk mengambil selir segera setelah masa berkabung Han Anguo berakhir. Karena bukan pernikahan formal, maka tidak melanggar aturan berkabung selama tiga tahun. Dia ingin menghasilkan anak sebanyak yang dia bisa agar keluarga Han bisa berkembang. Li Qingshan malah menjadi agak malu. Jangan terlalu memikirkan banyak hal. Aku hanya marah sesaat. Bukannya aku benar-benar tertarik padanya. Huff. Teman-teman. Han Qiongzi dipenuhi keraguan. Pikiran Li Qingshan menjadi liar. Begonia sangat cantik. Jika dia bersikeras membalasnya dengan tubuhnya, mungkin akan sangat sulit baginya untuk menolaknya. Namun, jika dia benar-benar harus membicarakan hal yang paling riang dan memuaskan seperti ini, itu pasti Helica Verparosa. Saat dia memikirkannya, dia menerima pukulan di perutnya dari Han Qiongzi. Li Qingshan juga bertingkah seolah dia sedang kesakitan. Dia menghabiskan beberapa hari lagi di kediaman Han Qiongzi, memutuskan waktu untuk bertemu lagi sebelum kembali ke kota Clear River untuk mencari seseorang. Orang ini juga berbakat. Dia ahli dalam air, dan dia mungkin dibesarkan di dalamnya. 610. Li Qingshan tiba di Pegunungan Chain terlebih dahulu. Dia memanggil beberapa kali di depan kediaman Rusin, tetapi dia tidak mendapat jawaban. Dia berpikir, dia mungkin berada di seratus aliran pemikiran. Dia berbalik dan kembali ke tempat tinggalnya. Menatap dua kata, King Xiao, dia tidak bisa menahan nafas. Saya ingin tahu bagaimana kabar Little N di Biara Chande Fanaga. Dia telah kembali ke prefektur Clear River, tetapi sebagian hatinya tetap berada di Biara Chande Fanaga. Memikirkan masa lalu dan memikirkan masa depan, dia sebenarnya menjadi kewalahan sejenak, tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dia menghela nafas panjang dan menekan emosinya. Saat ini, dia pasti bekerja keras untuk menerobos kesengsaraan surgawi kedua, dan dia percaya bahwa tidak akan lama lagi mereka akan bertemu lagi. Dia juga harus fokus pada kultivasi, dan dia tidak boleh kalah darinya. Dia juga tidak memasuki tempat tinggalnya. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan menuju seratus aliran pemikiran. Dia lepas landas di atas awan dan tiba di atas danau naga dan ular dalam sekejap mata. Menatap air yang beriak, dia merasa nyaman. Dia telah memurnikan danau naga dan ular. Seluruh wilayah perairan seperti rumahnya. Saat dia melayang di langit, dia mengangkat kepalanya sedikit dan menutup matanya. Sungai dan danau muncul di benaknya. Semua badan air yang telah dimurnikannya seperti pembulu darah, dan dia bisa merasakan keberadaannya. Mereka mengelilinginya, dan dia bisa merasakan kehangatan mereka. Saat dia membuka matanya lagi, matanya dipenuhi rasa percaya diri. Perjuanganku selama 10 tahun tidak sia-sia setelah membangun fondasi seperti itu. Dengan ini sebagai landasan, saya pasti dapat memahami cara air yang sebenarnya dan meningkatkan kultivasi saya ke tingkat berikutnya. Awan itu menyebar, dan dia melompat turun, bergerak semakin cepat. Danau mengalir deras menuju wajahnya, angin bersiul melewati telinganya, dan cahaya di depannya berputar. Dalam sekejap mata, dia telah melewati formasi naga dan ular, memilih arah pulau kebajikan. Dia berulang kali menggunakan formulir menginjak gelombang dan mengambil beberapa langkah, mendarat dengan lembut di tengah pulau kebajikan, di bangunan tertinggi. Murid-murid fakultas kedokteran semuanya mengangkat kepala. Mata mereka dipenuhi kekaguman dan iri hati. Kebanyakan dari mereka telah bergabung dengan seratus aliran pemikiran bahkan lebih lama dari Li Qingshan. Dapat dikatakan bahwa mereka secara pribadi telah menyaksikan murid sekolah novel yang malang ini bangkit seperti komet, naik ke posisi komandan Scarlett Hawk. Komandan Li, apakah kamu datang untuk menemui kakak perempuan Rusin? Seorang murid muda dari sekolah kedokteran bertanya. Tidak buruk. Apakah dia di sini? Li Qingshan terbang ke bawah dan mendarat di depan murid medis itu. Murid senior yang magang, suster Rusin saat ini sedang mempelajari panduan medis dengan guru Huachi dalam persiapan untuk pertandingan eksibisi sembilan prefektur. Tidak seorang pun boleh mengganggu mereka. Komandan, saya khawatir Anda harus menunggu beberapa saat. Aku akan pergi membawakan teh. Murid medis itu buru-buru membungkuk. Tidak perlu, aku akan memeriksanya. Li Qingshan tidak bisa merasakan aura Rusin. Dia pasti berada di tengah-tengah formasi, tapi dia mengendus. Segera, dia mencium jejak auranya dan melangkah mendekat. Apa yang ingin dikatakan oleh murid kedokteran itu? Namun dalam sekejap mata, Li Qingshan telah menghilang dari pandangan. Dia mengitari bebatuan, melewati taman, dan tiba di belakang aulah, di depan pintu batu. Merasakan penghalang dalam formasi, Li Qingshan berteriak, Rusin, apakah kamu di dalam? Ada hal penting yang ingin ku bicarakan denganmu. Dalam pikirannya, mempelajari buku pedoman medis bukanlah sesuatu yang penting. Aku akan menghadiahkanmu kuali ajaib kelas menengah. Cepat keluar untuk menyambutku. Setelah beberapa saat, tidak ada balasan. Saat Li Qingshan mulai tidak sabar, pintu batu itu tiba-tiba terbuka. Dia masuk, dan pintu batu itu tertutup dengan suara keras. Di depannya ada jalan yang panjang. Dindingnya memancarkan cahaya putih susu, memperlihatkan setiap detailnya. Li Qingshan mengikuti jalan itu sampai ke ujung dan melihat ruang yang luas. Ada banyak buku yang diletakkan di rak buku. Di dalam wadah kaca, ada berbagai macam organ aneh. Tapi tidak satupun dari ini yang bisa menarik perhatian Li Qingshan. Semua perhatiannya terfokus pada rusin, bukan? Pria telanjang di belakang rusin. Pria itu berusia sekitar 20 tahun. Penampilannya rata-rata, tetapi fisiknya bisa dibilang kuat. Li Qingshan tanpa sadar berteriak, Cu Tian. Ya, pria itu adalah Cu Tian. Matanya terpejam, dan dia tidak bergerak, seolah dia sudah mati. Dia direndam dalam keadaan telanjang di wadah kaca besar. Wadah kaca itu berisi cairan biru muda, dan Li Qingshan menganggapnya agak familiar. Serangkaian gelembung melayang di dalam wadah, dan bagian luarnya ditutupi dengan rune yang memanjang ke tanah, membentuk formasi besar. Selain rusin, ada juga seorang lelaki tua berkulit hitam berdiri di ruangan itu. Itu adalah kepala sekolah kedokteran yang asli, Hua Chi. Dia mengerutkan kening, menatap cutian di wadah kaca, seolah dia tidak menyadari kedatangan Li Qingshan. Rusin menghela nafas lega dan berjalan menuju Li Qingshan. Dia tampak sedikit kelelahan, tapi senyuman lembut muncul di wajahnya. Dari penampilannya saja, dia benar-benar representasi terbaik dari lembut seperti air, tetapi Li Qingshan tahu bahwa ini hanyalah kesan yang salah. Rusin pertama kali mengamati Li Qingshan dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum bertanya dengan heran, kamu masih hidup. Sudut bibir Li Qingshan bergerak-gerak. Aku masih hidup. Rusin berkata dengan sangat kasihan, pemahaman para biksu tua dari biara candeva naga sebenarnya tidak terlalu bagus. Aku bahkan mengira kamu akan disingkirkan. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku. Bahkan jika kamu begitu tergila-gila, aku tidak bisa menerimanya, karena-karena aku sudah melihat tubuh pria lain. Mata Rusin berkedip seolah dia sangat tersentuh. Pada akhirnya, dia memalingkan muka karena sedih. Li Qingshan segera kehilangan kendali atas otot wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi, dan keinginan untuk mencekiknya sampai mati muncul secara spontan sekali lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Dia selalu percaya bahwa Kian Rongzi telah melahap cutian, tetapi sepertinya sekarang, dia masih memiliki nafas tersisa di dalam dirinya. Rusin mengulurkan tangannya tanpa daya. Guru mengatakan bahwa karena dia berada di Pulau Kebajikan, dia adalah pasien dari fakultas kedokteran. Kita harus memikul tanggung jawab sampai akhir. Keduanya pergi bersama. Li Qingshan bertanya dengan heran, kamu hanya merawat dan menyelamatkan seseorang. Mengapa kamu begitu licik tentang hal itu? Jelas itu karena dia takut ada orang yang datang mencari masalah. Dia sudah menjadi murid Komandan Gu yang hebat, dan masa depannya cerah. Jika dia mengetahui bahwa masih ada peluang bagi cutian untuk disembuhkan, dia pasti akan datang dan mengunjunginya. Li Qingshan juga sangat setuju. Berdasarkan cara Kian Rongzi saat ini, bahkan jika cutian masih hidup dan bersemangat, dia mungkin tidak akan menjadi lawannya, apalagi cutian yang setengah mati. Dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan menuju cutian. Kamu sudah berusaha menyelamatkannya selama ini. Ya, kami sudah memikirkan banyak cara. Menghabiskan begitu banyak usaha untuk menyelamatkan orang idiot, itu sungguh tidak sepadan. Anggap saja seperti belajar kedokteran. Terlebih lagi, jika dia benar-benar bisa bangun, dia belum tentu menjadi idiot. Mungkin dia tiba-tiba menjadi lebih pintar dari Anda. Apakah Anda memperhatikan air di dalamnya? Tidakkah menurutmu itu sedikit familiar? Ini adalah air perenungan. Anda ingin dia mendapatkan kembali kenangan kehidupan masa lalunya. Li Qingshan tiba-tiba teringat. Dia memiliki kesan mendalam terhadap efek Water of Recollection. Tetapi apakah hal ini memiliki efek yang begitu besar? Ya, kami sudah meningkatkan dosisnya, tapi menurut saya tidak akan banyak gunanya. Saya telah mencari banyak buku, dan ada banyak kasus di mana makhluk surgawi mendapatkan kembali ingatan kehidupan masa lalu mereka, tetapi itu hanya ketika kultivasi mereka telah mencapai tingkat tertentu. Ini seperti mencoba kuda mati seolah-olah hidup. Bagaimanapun, kesadarannya telah benar-benar runtuh. Jika dia tidak dapat menemukan ingatan kehidupan masa lalunya, bahkan jika dia bangun lagi, seperti yang kamu katakan, dia akan menjadi idiot, tipe yang bahkan tidak bisa makan, minum, dan buang air besar. Li Qingshan berbalik dan bertanya, bisakah ini berhasil? Ru Xin menggelengkan kepalanya. Siapa tahu? Ayo pergi, bicara di luar. Mengabaikan Huaqi, dia memanggil Li Qingshan dan berjalan keluar. Li Qingshan memandang cutian sebentar, melambaikan tangan, dan hendak berbalik dan pergi. Mata cutian tiba-tiba terbuka, dan dia menatap lurus ke arah Li Qingshan. Matanya begitu gigih hingga tidak berkedip sedetikpun. Li Qingshan berkata dengan keras, Hei, hei, dia sudah bangun. Ru Xin sudah masuk ke lorong, dan tanpa menoleh, dia berkata, itu hanya reaksi otot yang terputus-putus. Ayo pergi, jangan membuang waktu. Li Qingshan melihat dengan cermat. Mata cutian tidak bernyawa, dan setelah beberapa saat, perlahan menutup kembali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan menggunakan akal sehatnya untuk mengatakan, meskipun kamu telah sedikit menyinggung perasaanku, dan kamu pantas berakhir seperti ini, aku tetap berharap kamu dapat kembali dari kematian. Hei, hei, saya benar-benar orang baik. Sepertinya saya sudah memahami beberapa arti sebenarnya dari, kebaikan itu seperti air. Li Qingshan berbalik dan mengejar Ru Xin, tetapi dia tidak tahu bahwa suara ini menyebar di kedalaman lautan kesadaran cutian, menimbulkan riak di genangan air yang tergenang. Huaqi dan Ru Xin juga mencoba menggunakan metode ini untuk membangunkan cutian, tetapi tidak pernah berhasil. Kekuatan indera ketuhanan Li Qingshan begitu kuat sehingga bahkan para ahli inti emas pun mungkin tidak dapat menandinginya, dan Ru Xin serta Huaqi jauh lebih rendah. Huaqi memandang cutian sebentar dan menggelengkan kepalanya. Dia telah menggunakan hampir semua metode yang dia bisa. Meskipun fakultas kedokteran memiliki lebih banyak metode, ini adalah metode yang paling bisa dia lakukan dalam kultivasinya. Dia bukan orang tua keras kepala yang bertekad menyelamatkan cutian. Seperti kata pepatah, Anda tidak bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia hanya harus melakukan yang terbaik. Ola menjadi gelap, dan Huaqi juga berjalan menuju pintu keluar. Cahaya putih susu di kedua sisi jalan juga perlahan padam seiring dengan langkah kakinya. Pada akhirnya, hanya air perenungan di dalam gelas yang tersisa, memancarkan cahaya biru redup. Cutian melayang di dalamnya, masih tidak bergerak. Tentu saja Huaqi masih belum mengetahui bahwa perlakuan yang mereka alami selama ini tidak sepenuhnya sia-sia. Li Qingshan dan Ru Xin datang ke ruang alkimia, dan mengeluarkan tungku peleburan diok dan melemparkannya padanya. Di sini, mata Ru Xin langsung berbinar. Bagi seseorang yang ahli dalam alkimia, tungku semacam ini bisa dibilang adalah mimpi. Ini adalah tungku peleburan diok. Bagaimana kamu tahu? Oh, Anda juga pergi ke Arsenal of Arms di kota kabupaten untuk melihatnya. Li Qingshan ingat bahwa Arsenal of Arms adalah sebuah toko, dan Jade Melting Furnace ini adalah salah satu produknya. Ru Xin sangat ahli dalam alkimia, dan untuk meningkatkan efisiensi alkimia, dia secara alami tidak mengabaikan untuk memeriksa berbagai tungku pil yang dapat dibeli di pasar. Tungku peleburan diok ini adalah tungku pil terbaik yang bisa dia temukan, tapi harganya terlalu tinggi. Meskipun dia telah membantu Li Qingshan dalam bidang alkimia dan telah mengumpulkan sejumlah sumber daya selama bertahun-tahun, pil mahal itu tidak mudah untuk dijual, terutama karena bahan bakunya sebagian besar adalah ramuan spiritual dari bawah tanah. Dia tidak berani menjualnya dalam skala besar. Dia bermain dengan Jade Melting Furnace dengan terkejut, ini untukku. Li Qingshan berkata, Tentu saja tidak, saya hanya membiarkan Anda melihatnya, lalu saya akan mengambilnya kembali. Itu hebat. Rusin mengabaikan kata-katanya dan menunjukkan senyuman bahagia seperti anak kecil. Li Qingshan merasa itu sepadan dan berkata sambil tersenyum, Selama kamu menyukainya. Rusin menatap Li Qingshan dan menekan kegembiraannya dengan serius mengatur kata-katanya. Terima kasih telah menonton!